Iya ya Bapak Ibu ya, terima kasih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji syukur malam hari ini saya bertemu dengan Bapak Ibu pengawas hebat ini, peserta buku kinerja angkatan 18, itu yang kedua, kemarin pertama, hari pertama dengan saya juga. Semoga Bapak Ibu tidak bosan ya bertemu dengan saya. Nah untuk memandu, untuk mendampingi para narasumber yang super hebat ini ya. Bapak Ibu, hari kedua ini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan pencerahan kaitan dengan nasib Bapak Ibu ya, pengembangan profesi maupun bagaimana untuk pengusulan untuk kenaikan angkat. Nah untuk, nanti sebelum saya perkenalkan narasumber semua ini, baiklah mari kita berdoa dulu agar semua senantiasa kita dalam kegiatan malam hari ini, tiga jam ke depan, diberi kesehatan, kemudahan, kelancaran ya, baik sinyal maupun kita semua bisa mengambil materi ini dengan baik. Baik Bapak Ibu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa disilakan. Berdoa selesai, terima kasih. Bapak Ibu, teman-teman pengawas sehebat ini, serta nanti akan ada dua materi yang akan disampaikan oleh ibu-ibu narasumber kita. Yang pertama ada Profesor Dr. Trimar Heni Uji Astuti M. Hung yang sudah tidak asing lagi, kalau untuk pengawas ini beliau adalah Pak Guru Besar di UNES yang sangat peduli dengan kita, dengan nasib kita. Beliau, Prof ini adalah salah satu tim penilai angka kredit kita di pusat, jadi segala sesuatu infonya kami itu dapat dari Prof, karena Prof ada di dalamnya. Semoga Prof selalu diberikan kesehatan, sehingga kita bisa dapatkan dukungan dari Prof semuanya. Nanti Prof akan memberikan pencerahan tentang pengembangan profesi. Nah, pengaman profesi itu selain Bapak Ibu sudah mengendamkan profesi Bapak Ibu, juga nanti akan sesi kedua itu oleh Ibu Endang Rahayu Mudih Astuti MPD. Beliau pengawas dari Boyolali, OSSD. Ini rajanya pengawas ya Bapak Ibu ya. Sudah mentok nih Ibu Endang. Nah, sudah di 4E. Bagaimana? Masih muda sudah 4E ya. Jadi bagaimana kiat-kiatnya? Nah, tentu Bapak Ibu mudah-mudahan bisa belajar dari Ibu Endang. Ibu Endang akan berbagi ya. Berbagi dengan ikhlas. Bagaimana kiat-kiat tersebut? Nah, itu akan diberikan materi tentang bagaimana penyusunan dupak yang benar dan baik, sehingga Bapak Ibu tidak perlu dapat apelan ya atau surat cinta ya. Nah, untuk mempersikat waktu, marilah Bapak Ibu kita simak nanti yang pertama adalah dari Prof ya. Itu 90 menit terdepan. Mudah-mudahan Bapak Ibu mungkin nanti teknisnya silakan nanti Prof seperti apa. Saya manut saja. Nah, mohon nanti mungkin Bapak Ibu seperti kemarin, Alhamdulillah tertib Prof ini. Tertib ya, tidak ada yang rame gitu ya. Sehingga kita bisa berkomunikasi dengan baik. Terima kasih, teman-teman. Selamat mengikuti sampai di nanti akhir ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih, Burus. Terima kasih, Ibu Endang. Teman-teman, Bapak Ibu pengawas yang sangat saya banggakan. Bapak Ibu pengawas hebat yang selalu dan selalu mengupdate pengetahuan meskipun kadang-kadang sesuatu hal itu sudah dianggap biasa. Tetapi yang penting di sini adalah ada informasi-informasi, ada saling berbagi, berbagi pengalaman dengan temannya, dengan sesama pengawas yang lain itu sebenarnya yang penting. Nah, Burus, saya ingin mulai dari Bapak Ibu dulu saja. Jadi ini saya balik ya. Coba Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan atau katakanlah penyamaan persepsi apapun yang terkait dengan pengembangan profesi dan dupa juga boleh, nanti Ibu Endang juga bisa langsung menjawab begitu, tentang kenaikan pangkat dan sebagainya, dan sebagainya, yang masih ragu-ragu, yang dengar kasak usuk, tentang pengembangan profesi yang belum mantap, dan sebagainya. Saya ingin dulu deh dari Bapak Ibu dulu coba, apa sih sebetulnya yang menjadi permasalahan begitu. Apapun ya Bapak Ibu, jangan merasa, ah pertanyaan cuma begini nanti nggak penting. Semuanya penting Bapak Ibu, pertanyaan, keraguan-raguan, daripada nanti keluar dari room ini masih tanya kepada saya, gitu ya, artinya, dan pertanyaannya itu sangat cederhana banget, misalnya ya, terima kasih Anda kemarin, Prof, kalau pengawas nulis di jurnal tingkat provinsi, angka kreditnya berapa, nah gitu-gitu kan pertanyaan yang sangat cederhana, ditanyakan di sini, ya, ditanyakan di sini, penyamaan persepsi di sini, jadi nanti Bapak Ibu semuanya persepsinya sama, begitu. Bu Indang juga tim penilai, saya juga tim penilai, dan pengawas kalau keempat, 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 sudah di tingkat pusat. Nanti ada beberapa informasi, sambil jalan akan saya informasikan. Begitu ya, Purus ya, coba biar kita akan sekarang aktif, gitu ya. Baik, ya, silakan Bapak Ibu, Prof, memberi kesempatan kepada Bapak Ibu, sangat terbuka, jadi unek-unek atau kesulitan apapun tentang pengawas profesi, silakan ditanyakan, ya, tadi ya. Silakan jangan malu-malu, ya. Silakan, ada? Raise hand boleh? Atau chat boleh? Ayo, boleh. Raise hand ya, raise hand ya. Silakan Pak Dede dulu, Monggo. Baik, terima kasih. Oke, perkenalkan, saya Dede Muhammad Rifah dari Dinas Kota Bogor. Ya, dari Kota Bogor. Saya kebetulan baru diangkat jadi pengawas ini per satu Maret, jadi baru dua hari. Langsung bintek, ya. Hebat. Kebetulan ini ada bintek, jadi langsung ikut. Untuk angka kredit di guru, yang saya tahu kaitan dengan yang karya tulis, salah satu syaratnya kan dipresentasikan dengan menghadirkan sejumlah guru, gitu ya. Nah, tadi saya baca PNRB 10 2016, ya. Ya, 10 2016. Saya belum paham karya-karya tulis itu apakah perlu dipresentasikan, gitu. Yang saya baca itu hanya diketahui atasan, gitu. Yang seperti itu. Nah, yang saya tanyakan, ada syarat lain tidak, gitu. Misalnya dipresentasikan, tidak, gitu. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Prof. Terima kasih, Pak Dede. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi ini juga untuk Bapak-Ibu yang lain, karena masih juga ada yang bingung, begitu ya, yang harus diseminarkan apa, yang harus dipresentasikan apa, begitu ya. Kalau untuk pengawas, kita mengikuti Permen PAN 21 2010, itu ada juknisnya, Permen Dikbud 143 2014. Nah, di dalam juknis 143 2014, karya tulis ilmiah pengawas, ya. Karya tulis ilmiah pengawas, itu bagiannya ini, Bapak-Ibu. Karya tulis pengawas, kita akan lihat, ya. Bapak-Ibu, karya tulis pengawas, ini jenisnya Pak Dede, dan Bapak-Ibu yang lain, ya. Jenisnya hanya ada empat kelompok besar. Ini kalau pengawas. Karena Pak Dede baru saja diangkat menjadi pengawas, fresh from the oven, dan kebetulan ada pelatihan, maka harus sedikit jangan, kalau masih kadang-kadang tercampur dengan aturan guru maklum, tetapi ini yang pengawas adalah tiga kelompok besar ini, Pak Dede. Eh, sorry, empat kelompok besar. Jadi ada hasil penelitian, ada hasil gagasan, ada terjemahan, ada karya inovatif. Nah, kalau untuk guru, penelitian itu di luar PTK dapat angka kredit. Yang penting penelitian pendidikan. Untuk guru. Untuk guru, ya. Tetapi untuk pengawas yang mendapat tangga kredit hanya PTS. Begitu. Jadi penelitian hanya PTS. Oleh karena itu, Bapak-Ibu pengawas kalau yang membuat penelitian pengaruh pasti akan tertolak. Efektivitas pasti akan tertolak. Korelasi pasti akan tertolak. Karena yang mendapat tangga kredit hanya PTS. Beda dengan guru. Itu, Pak Dede. Itu satu. Yang kedua, yang perlu dipresentasikan atau diseminarkan baik guru maupun pengawas hanya penelitian dan best practice, Pak. Seminarnya, hasil penelitian itu perlu diseminarkan. Bagaimana caranya menyeminarkan PTS? Nah, menyeminarkan PTS bagiannya ada di sini. Mari kita lihat. Bapak-Ibu, sekaligus nanti kita perhatikan. Bagaimana syaratnya PTS diseminarkan. Ini, Bapak-Ibu. Ini syarat PTS diseminarkan. Pada masa COVID-19, seminar boleh daring. Jangan sampai salah. Saya tidak pernah mengatakan pada PTS pada masa COVID-19 tidak usah diseminarkan. Tidak begitu ya. Seminar PTS pada masa COVID-19 boleh daring. Nah, kalau tidak daring, itu dibatasi atau katakanlah seminar terbatas saja. Minimal lima orang pengawas sekolah. Pengawas sekolahnya boleh campur. Ini, Pak Dede. Boleh pengawas SD, SMP, SMA, SMK, MA, MTS. Pengawas-pengawas itu boleh. Artinya pengawas kemenak dan pengawas kemedikbud boleh campur. Jenjangnya juga boleh campur. Dan 10 guru minimal dari 2 sekolah binaan. Kenapa campur? Padahal kan SD beda masalahnya dengan SMA, dengan TK. Betul, tetapi metodologi penelitian berlaku umum di semua jenjang. Nah, yang penting dalam seminar itu adalah bagaimana penelitian itu bisa menginspirasi pengawas yang lain, menginspirasi guru yang lain. Begitu. Nah, jadi yang perlu diseminarkan hanya PTS dan best practice. Itu perlu diseminarkan. Syarat seminar best practice sama dengan syarat seminar PTS. Begitu. Kalau di guru, ada perubahan guru. Sekali lagi guru. Di 2019 bulan Maret sudah ada perubahan juknis. Best practice tidak perlu diseminarkan untuk guru. Tetapi untuk pengawas, karena kita menyadari betul, jadi informasinya adalah di kementerian itu ada SOTK baru, Direkturat GTK itu sekarang nggak ada, khusus yang tendiknya ya, yang tendiknya nggak ada. Dulu ada Direkturatnya tersendiri, dengan Pak Was Tantar dan teman-temannya itu mengurus dengan sangat baik. Begitu sekarang karena tidak ada lagi Direkturat Tendik itu dikembalikan kepada Direkturat Paut, Dikdas, Dikmen. Nah, karena dikembalikan ke sana, maka pengawas ini menjadi belum terpikirkan siapa yang menangani. Begitu ya, tetapi pelan-pelan sekarang sudah mulai ada mengambil anak-anak tendik disebar. Anak-anak yang dulu di tendik disebar ke berbagai direkturat itu. Nah, oleh sebab itu, cerita itu untuk melatar belakangnya bahwa belum ada waktu atau tidak ada kesempatan bagi pengawas untuk merubah juknisnya. Sementara guru waktu itu sudah sempat merubah juknis. Nah, pengawas karena belum sempat dirubah juknisnya, di 143 masih best practice harus diseminarkan. Kalau untuk guru, tidak, karena sudah sempat merubah juknisnya. Pengawas belum. Nah, ini yang diseminarkan berarti PTS dan best practice. Itu satu, Pak Dede. Yang kedua adalah karya ilmiah yang masuk gagasan. Yang masuk gagasan di sini. Masuk gagasan ini, sekarang kita kembali ke sini. Masuk gagasan ini ada makalah, ada jurnal, ada buku. Tapi, makalah ini baru mendapat nilai jika satu dipresentasikan. Jadi, makalah itu harus dipresentasikan. Bagaimana kalau tidak berani presentasi malu dengan pengawas yang lain? Buatlah jadi best practice. Berarti harus presentasi best practice nanti. Atau tulis dalam jurnal, atau buat buku. Nah, yang paling sederhana sebetulnya justru adalah makalah diseminarkan itu, dipresentasikan. Dipresentasikan di mana? Apsi sudah memfasilitasi untuk alumni-alumni. Yang kedua, dipresentasikan di mana? Di tempatnya, di kabupaten-kotanya boleh ya. Di apsi kabupaten-kota boleh. Nah, jadi, yang dipresentasikan adalah makalah ini. Di guru, Bapak-Ibu, makalah tidak dipresentasikan bisa dinilai. Tapi, kalau di pengawas tidak. Makalah harus dipresentasikan. Jadi, itu Pak Dede yang bisa dipresentasikan adalah PTS, best practice, dan makalah. Gitu ya, Pak Dede ya. Angka kreditnya PTS, angka kreditnya 4. Makalah kalau diseminarkan angka kreditnya 2,5, best practice-nya nilainya 2,5. Gitu. Bagaimana angka kredit kumulatif? Bisa. Jadi, misalnya PTS, nilainya 4. Dibuat buku, ada nilainya lagi 8. Dibuat jurnal, ada nilainya lagi 4. Apakah semua diakui bareng? Diakui bareng. Kalau dipakai naik pangkat bareng, apakah semua dinilai? Semua dinilai. Gitu ya, Pak Dede dan Bapak-Ibu. Baik. Silakan, ada lagi. Sudah cukup, Pak Dede? Sudah cukup jelas? Sudah cukup. Terima kasih, Pak. Oke. Pak Dede, siap-siap nih. Tambah sedikit ya, Pak. Tambah sedikit untuk yang persiapan ini. Pak Dede kan baru saja diangkat 2 hari. Nanti bisa mengajukan kenaikan pangkat apabila sudah mengikuti STTPP. Sudah satu tahun menjabat gitu. Untuk menjadi pengawas ya. Jadi ini memang dalam rangka melaksanakan tugas baru lah. Jadi memang sangat tepat mengikuti Bintek ini. Jadi nanti kalau Kabupaten Kota Bogor ini sudah ada rencana untuk menyelenggarakan, diklat untuk calon pengawas, harus segera ikut. Begitu ya, Pak Dede ya. Biar nanti semua haknya bisa diambil untuk pengawasnya. Itu, Pak Dede, pesan saya untuk mempelajari regulasi. Benar sekali. Tadi Prop sudah menyampaikan, Permenekpan RB21 2010, kemudian Permendikman 143 2014 ya. Pokoknya pelajari dengan itu, seksama nanti insya Allah melaksanakan tugas pokoknya lebih mudah. Gitu, Pak Dede. Terima kasih. Baik, sama-sama. Sampun Prop, sampun Prop. Makasih, Bu Endang. Sekaligus yang di chat, yang tanya syarat seminar PTS, sudah saya jawab tadi ya, Bu? Iya, oke. Bu Kestianing, tadi tanya tentang syarat seminar PTS. Tadi sudah saya jawab. Jadi minimal lima pengawas, sepuluh guru dari dua sekolah binaan. Kalau daring, apakah boleh lebih dari itu? Boleh karena daring siapa saja bisa masuk. Begitu ya? Oke. Terima kasih, Prof. Bapak-Ibu. Maaf, Prof. Ya, Bapak-Ibu. Maksudnya laporan seminarnya ada apa tidak yang berubah? Seperti tulisan pendek gitu. Apa hanya foto atau bagaimana itu? Terima kasih. Oke, baik. Lampiran, klik. Seminar yang ditanyakan, lampiran seminar ya. Sekarang kita ke lampiran seminar. Sebentar, ini ya. Lampiran PTS itu termasuk salah satu di antaranya adalah, sorry, lampiran PTS itu salah satu di antaranya adalah lampiran seminar, Bapak-Ibu. Nah, lampiran seminar ini memang harus ada. Kalau tidak ada ya nanti menjadi persoalan. Begitu ya. Ini lampiran PTS-nya, Ibu. Jadi, lampiran PTS itu salah satunya adalah seminar. Seminar PTS itu daftar hadir, peserta, berserta berita acara seminar. Berita acara seminar, seminara dihadiri ini. Jadi, kalau seminar itu ya ada berita acara seminar. Kemudian ada daftar hadir. Berita acara tersebut berisi tentang waktu, tempat, peserta, daftar hadir. Not to learn seminar harus ada. Jadi, laporannya ya not to learn seminar, tanya-jawabnya, diskusinya itu. Kemudian seminar dilakukan, tadi sudah saya sebutkan, lima pengawas, sepuluh guru. Kemudian juga ada ditandatangani, berita acara ditandatangani oleh panitia seminar dan koordinator pengawas sekolah. Begitu ya, Bu Kes. Ya, terima kasih, Ibu. Ya, nanti materinya akan saya bagi, Bapak-Ibu. Materi ini yang saya tayangkan ini akan saya bagikan. Ya, terima kasih, Ibu. Terima kasih, Prof. Ini enaknya ada pasangan duet maut ini. Bu Enang sama Prof ini saling bentuk pertanyaan, bisa betul-betul sudah berkolaborasi selalu. Komunikasinya. Baik, kita lihat lagi masih ada yang resen, Prof. Ada Bu Erdita, nanti dilanjut oleh Pak Wiono ya. Silahkan, Bu Erdita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bu Endang, sama Ursila, sempatkan pada saya. Tadi sudah sedikit saya singgung sama Bu Endangnya, bahwa saya ini cuma curhat Bu ya, tapi nggak punya waktu lagi. Maksud saya share kepada teman-teman, artinya kalau memang ini niatnya agak gercep sedikit. Saya sudah berusaha di Desember 2019, itu sudah kirim penilaian dua tahun. Kemudian ternyata di Maret, di awal Januari, sudah dapat capri dari pihak Dikbud, itu minta laporan yang terahun terakhir. Memang belum saya kirim. Lalu saya segera menyelesaikan, lalu pertengahan April 2020 saya kirim ke Dikbud dengan PO Box. Nah, ternyata setelah dapat surat cinta, kata Bu Rosila tadi, Bu Endang, ternyata yang dinilai itu yang setahun terakhir, yang dua tahun itu kayaknya entah kemana rimbanya, karena kabarnya mereka di itu kementerian trolling yang mengurusin kebangatan itu. Jadi, sedangkan kita sudah sibuk-sibuk mengikuti BIMTEK ini, saya sudah berproses juga menyelesaikan itu. Jadi, karena bertepatan dengan saya usulan pensiun, Bu Krop, maka saya berpikir karena penilaian cuma setahun, berarti banyak dong kekurangannya. Lalu PTS-nya berarti yang dua pertama itu belum dinilai. Yang terakhir juga tidak tertolak istilahnya, mungkin ada banyak kekurangan. Maka daripada saya menghabiskan waktu dan nanti takut istilahnya lebay malang, istilahnya nanti ini tidak selesai, ini tidak selesai, saya mundur itu kebarengan sama Bu Yustina, Yustina terus maju karena dia terhitung semua. Jadi, jaga kececeran yang berkas saya yang dua tahun itu, Bu Krop. Ini sekedar curhat saja, berarti saya harus ikhlas, tidak bisa, karena keburu waktu sudah mau pensiun. Itu saja, Bu Krop, sekedar share ke teman-teman, saya itu terhalang oleh waktu, dan memang yang nilai dua tahun itu, lapan dan dua tahun, tidak ada hasilnya. Terima kasih, selalu sempat tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Ibu pengawas Dikmen, Dikdas? Dikdas, SMP Palembang. Betul, Dikdas ini memang banyak persoalan, Ibu. Banyak persoalan, karena banyak sekali, baik guru maupun pengawas berkasnya banyak banget. Kemarin itu sudah ada masuk lagi sekitar 480 berkas di Dikdas, dan itu belum bisa ternilai semuanya, Ibu. Baru sekitar 188, sekitar 200-an lah. Eh, sorry, sekitar 300-an, baru ternilai sekitar 300. Nah, gini, Bu Erdita, naik pangkat terakhir kapan? 2017. 2017. 4B-nya 2017. 4A-nya? 4A-nya 2004. Kalau nggak lama. Ya. Lama memang. Oke. Jadi, Bu, karena ternyata memang kelamaan ada di 4A. Ya, betul. 2017 itu ya memang mepet, karena 2017, 2018, 2019 sebetulnya bisa. Cuma kan pakai proses gitu ya. Pakai proses, memang. Nah, jadi nanti coba terakhirnya, karena sudah mau pensiun, ya terpaksa mengikuti. Ya, betul. Tapi PAK terakhirnya kapan, Bu? PAK terakhirnya? PAK-nya. PAK-nya. 2017. Ya, itu, Prof. Ya, 2017. Tapi sudah dapat apelan. Sudah dapat apelan. Di 2019, Pak, sudah dapat. Tapi, Jafri bukan tertulis. Oh, belum. Oh, belum. Jadi, Sandor. Yang Jafri siapa? Dari Kementerian Pak Ilham ya, Pak? Nah, itu dia persoalannya. Ya, persoalannya ada di Pak Ilham. Ya. Sekarang justru dikunci, ya. Dikunci karena memang ada banyak persoalan lah. Kita tidak usah bercerita. Ya, ya, ya. Tetapi memang itulah persoalannya. Ya. Terakhir, setelah Mas Ilham sampai sekarang tidak ngurusi lagi, Bu. Ya. Ya. Tidak ngurusi lagi, jadi yang semuanya dulu diurus oleh Mas Ilham, mohon maaf, ya pasti akan justru menjadi persoalan. Jadi, teman-teman Bapak Ibu Pengawas yang berkomunikasi dulu dengan Mas Ilham, sekarang menjadi bermasalah karena tidak bisa dilacak, Ibu, itu, PAK-nya. Ya. Ya. Hilang. Tidak dilacak. Makanya tidak juga, maka Mas Ilham hanya memberikan WA, kan? Ya. Ya. Karena tidak bisa terlaksa, ya gitu. Ya, jadi ya, ya mohon maaf, Ibu. Jadi, nanti yang 2019, Ibu, pensiun kapan? Nah, gitu. Udah, udah usul-pensiun ini udah masuk ke BKD. Tahun berapa, Ibu? Tahun 2022, Januari. Januari, ya. Oh, karena Januari, Prof. Januari. Ini sudah. Ya, benar. Nggak guru lagi. Kalau, kalau, kalau ini hanya hitung-hitung spekulasi, ya, Bu. Mungkin, Prof. Mei, atau biasanya, Mei itu ada penilaan lagi, Tau, Prof. Karena masih banyak tumpukan, ya. Seandainya yang dua tahun, jadi hitungnya kita dari PAK 2017, Bu. Karena hanya Japri-Japri itu bukan penilaan lagi. Ya, kalau hanya Japri itu nggak bisa dipercaya. Betul, betul. Sampai PAK 2017. Dan tiga tahun yang berkas tadi digabung lagi, kalau masih punya RSIB-nya. Kirim lagi, misalnya, ya. Mei ada proses, berproses, berproses. Tapi mepet itu, Bu. Karena proses sudah sampai 8 bulan. Biar lah. Saya ikhlas, Bu, Bu. 6 bulan, 6 bulan, 6 bulan. Hanya gini, Bu, El. Kalau pegang SK, misalnya 4C itu dipegang sampai bulan Desember saja. Desember 2021. Oh, ya. Kalau Ibu sudah memiliki pengabdian 30 tahun, itu Ibu berhak mendapat pangkat pengabdian 4D. Jadi pegang SK satu bulan, itu sudah nanti bisa untuk menerima pangkat pengabdian pensiun. Pangkat pensiun, tapi sudah satu tingkat di atasnya menjadi 4D. Tidak keburu lagi kayaknya. Karena sudah menyerah, ya memotivasi, ya, Bu. Dan ngasih semangat. Usaha, ya. Namanya di jalan kita nggak tahu, Bu, ya. Karena COVID ini masalahnya, kan. Oh. Itu curhat aja sama teman-teman yang lain. Artinya, ya, usaha tetap jalan. Tapi karena untuk di jalan COVID dan lain-lain, yang jatuh tadi, nggak ada apelannya yang resmi. Jadi, ya, itu tadi. Kemana berkasnya nggak tahu nggak bisa dipacat. Itu aja, makasih, Bu. Bu, Prof, selamat Bu Endang. Ini, Prof terpentah, Bu Ros. Oh, ya. Waduh. Saya juga mungkin... Cuaca. Cuaca. Bu Endang, saya jadikan kolosnya, saya juga takut ini. Soalnya, ini gelap. Pertanyaan ya, sayang. Tiba-tiba kenapa ini? Makcap. Ya, Prof. Silahkan, Pak Wiyono. Pak Wiyono. Pak Wiyono dulu, ya. Sampai-sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Wiyono dari pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Rumah Giri. Pada waktu saya masih menjadi kepala sekolah, itu sebetulnya sudah mendapatkan apelan untuk PIKI, ya. untuk publikasi ilmiah dan karya inovatif, ya. Itu 12. Hanya saja kebetulan ada salah satu syarat yang belum terpenuhi adalah pengembangan diri. Dan di PIKI-nya sendiri kan ada jurnal, sudah saya buat, dan sebagainya. Sehingga tidak melulu PTK, tapi juga ada jurnalnya dan sebagainya. Kemudian setelah bulan Januari 17, itu saya dapatkan Juni 16, ya. Jadi 12 nilai untuk PIKI itu Juni 16. Kemudian Januari 17, saya tidak menjadi pengawas. Maka pertanyaan saya, bagaimana nilai PIKI saya yang 12 itu, karena juga ada jurnalnya dan ada PTS-nya, waktu itu saya jadi kepala sekolah, apakah itu masuk bisa dijadikan nilai untuk ketika sekarang saya menjadi pengawas. Terima kasih. Baik, Pak Wiono, tetap diakui Pak, tetap diakui, nilainya tetap diakui PIKI-nya, tetapi Pak Wiono tetap harus membuat pengembangan profesi pengawas minimal satu, meskipun sudah punya 12, meskipun sudah punya 12, tetapi karena pangkatnya ada sebagai pengawas sekolah, sorry, pengawas sekolah, maka Pak Wiono wajib membuat pengembangan profesi pengawas minimal satu. Tapi dipastikan dulu, memang PIKI-nya 12 itu sudah oke, sudah oke, tetap nanti akan dihitung, Pak, tetap akan dihitung, tapi tetap harus tambah satu pengembangan profesi pengawas, gitu ya. Karena Bapak naik pangkat sebagai pengawas. Yang lainnya tetap dihitung, Pak. Yang lainnya tetap dihitung. Gitu ya, Pak, ya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Karena kebetulan ini salah satu PIKI saya, jurnal ini sudah ada yang muncul. Berarti insya Allah nanti kalau 12 plus jurnal saya yang terakhir, berarti kemungkinan bisa lolos ya, Prof. Insya Allah. Kalau pangkat jurnal saja, kalau PTS-nya nggak ada, Pak? Ada, ada. PTS-nya ada. PTS-nya ada, jurnalnya ada. Oh, begitu ya. Tapi kan untuk PTS-nya kan jelas belum dinilai. Iya. Tapi kalau PTS-nya sudah saya jurnalkan, gitu. Nanti harus dilampirkan ya, Pak, PTS-nya ya? Iya, PTS-nya sudah. Cuma saya setelah jadi PTS, saya jurnalkan, dan sekarang insya Allah nanti. Iya. Tetap, Pak. Nanti kalau menilikan jurnal, harus dilampiri PTS-nya. Iya, iya. Iya. Oke. Yang pengawasan, Pak Wiono. Pak Wiono, sudah ikut cawas atau ikut penguatan pengawas? Karena diangkat Januari 2017. Oh, saya sudah, berarti kan saya sudah jadi pengawasnya sudah 4 tahun ya. Dan sudah menjadi penguatan, sudah ikut penguatan. Oh, ya sudah. Karena itu menjadi syarat, Pak. Kalau yang diangkat sebelum itu ada penguatan, kemudian kalau yang diangkat setelah Juli 2017 itu, harus mengikuti yang cawas. Waktu itu cawas sekarang sertifikat. Berarti belum naik pangkat sama sekali sejak pengawas ya, Pak? Belum, Bu. Ya, berarti nanti apelan dari hasil penilaian dari guru silahkan dilampirkan. Hasil penilaian terakhir dari guru dilampirkan. Akan keempat C. Empat C. Jadi apelan dari guru dilampirkan dan PAK 4B-nya. PAK 4B, carat-carat semualah. Nanti untuk administrasi nanti saja. Ya, itu Pak Wiono. Terima kasih. Baik. Masih ada, Prof. Masih dibuka ya. Oke. Pak Larno ini. Pak Larno, Pak Larno. Pak Larno. Oh, ya oke. Pak Larno enggak raisensi ya, jadi saya enggak melihat. Ya, silakan Pak Larno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Solarno dari Kabupaten Monogiri, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Oke. Bapak pengawas apa? SD, SMP. Pengawas SMP. Pengawas SMP. Ya, mudah. Saya enggak ingat ya kemarin. Mudah-mudahan ikut ternilai yang kemarin ya, Pak. Karena memang pengawas kan penilaian itu yang Desember ada juga ya, Bu Endang ya. Terakhir itu saya menilai itu Desember 2020 ada penilaian. Kemudian ini kemarin juga ada lagi digdas, ada penilaian lagi. Mudah-mudahan Bapak ikut ternilai yang kemarin juga. Sehingga nanti tinggal ditunggu, Pak ya. Jadi sebetulnya kalau yang periode 2020 habis, Pak. Yang 2020 itu sudah kita habiskan. Ya, sudah habis. Itu usulan saya 30 Juni 2020. Oh ya, udah dinilai Desember mungkin. Tapi belum apa? Itu apa? PAK tahunan, Bu. PAK tahunan. Kalau di Jika Nusat enggak ada PAK tahunan, Pak. Itu kan 4E kan tiap tahun harus. Anu, Pro. Pemeliharaan, Pro. Pemeliharaan. Iya. Oke. Belum, tapi belum keluar. Gimana, Bu? Ditunggu aja, Pak. Kalau gitu, Pak. Kalau pemeliharaan ditunggu aja, Pak. Mudah-mudahan ikut kemarin sudah ternilai. Ya. Ditunggu. Ya, nanti, Bu. Terima kasih. Jadi tidak perlu, Anu, ya. Ke sana, ya. Tidak usah menulis lagi. Tidak usah. Tidak usah. Tidak usah. Tidak usah ke Jakarta juga. Di sana juga enggak ketemu nanti sama orang-orang. Oh, ya, ya. Makasih. Kitar satu bulan ini tunggu dulu, ya, Pro. Biasanya setelah menilai satu bulan keluar curat hasil atau PAK. Ya, makasih. Bu Indah. Ya, Pak Lai. Silakan, Bu Ois Nur. Bu Ois, mongol. Bu Ois. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, saya Eis Nurbayani, pengawas TK dari kota Bogor. Ibu bisa buka kamera? Iya, dong. Iya, Prof. Buka kamera bisa, Bu? Bisa, Prof. Bisa, Prof, sebentar. Aduh, saya jadi Prof. Ya, silakan. Ya, sebentar. Baik. Mungkin karena sinyal, Bu Ros? Iya, tadi itu mati lampu juga di sini. Silakan. Oh, kan ketahuan tuh. Oh. Jadi, berapa? Jadi mati lampu. Saya Eis Nurbayani dari kota Bogor. Sebetulnya saya ingin, sebentar-sebetar ini tuh kenapa. Kenapa Ibu kerudungnya sudah cantik? Ini tadi mati lampu, Prof. Jadi, ender nih. Jadi, sebentar-sebetar, aduh. Udah, udah, tapi. Ingin curhat juga. Saya tuh kan mengusulkan ketika tahun 2019. Nah, datanglah surat, surat cinta. Memang, apa, PTS-nya, PTS-nya, intinya sih PTS-nya kurang menggigit. Sehingga, apa, harus. Nah, waktu itu kan saya rekat haji. Jadi, saya lupa aja surat itu ada di mana. Datangnya, suratnya, surat itu datangnya bulan September. Sampai setahun ini, kan kebetulan Januari, langsung Januari, Februari, Maret itu pandemi ya. Sehingga, saya sampai ini belum melakukan, tapi belum, sedang, sedang dirintis. Tapi, sudah satu tahun, ini masih belum selesai. Apakah masih bisa ya, Prof? Kekurangannya sih hanya PTS. Sebetulnya hanya karya ilmiah saja 12. Pengembangan profesi saja 12 angka. Itu saja barangkali, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, oke. Bisa sih, bisa, Bu. Tetapi, surat apelannya itu harus ketemu. Ya, kalau nggak ketemu, nanti nggak bisa dinilai juga. Surat apelannya itu yang penting. PAK terakhirnya itu harus ketemu, Bu. Kalau nggak ada PAK terakhirnya, nggak bisa. Ya, Benda, ya. Surat cintanya. Kalau kembali ke PAK, ya. Surat cintanya itu ya? Surat cintanya. Surat cintanya harus ketemu, Bu. Ya, itu dia. Lupa. Nah, saya sempat baca bahwa saya nilai karya PTS-nya kurang bagus, sehingga harus buat lagi. Baik, Prof. Tapi sudah dapat 12? Belum berapa? Yang belum. Maksudnya, jadi yang tiga, kan mengirimkan tiga PTS. Tapi tiga-tiganya, intinya sih, karena saya suratnya lupa kanarol gitu, ini juga sedang bongkar-bongkar. Nah, intinya kurang menggigit, maksudnya penjelasan kurang, ya itu seperti tadi Prof bilang, memang tidak disediakan. Kurang, dan lain-lain gitu ya. Nilai komprehensif atau nilai kumulatifnya sudah berapa, Bu? Nilai kumulatif. Kumulatifnya sebetulnya jumlah unsur utama dan penunjang waktu itu 814. 814? Untuk keempat C ya? 4C, ya. Berarti sisa sudah banyak untuk perhawasannya. Tapi bukan dia. Karena waktu itu salian. Bisa, Bu, saya pikir diajukan aja. Langsung aja, Bu, diajukan aja. Coba, enggak usah ketemu surat cintanya di ini. Nanti kan di sana ada. Yang penting ada PAK terakhirnya. PAK terakhirnya ada. Langsung aja, Bu. Tidak harus PTS, Bu, itu. Tidak harus PTS, ya. Karena pengawas ini, mohon maaf, Bapak-Ibu, saya tampilkan. Jadi, Bapak-Ibu, mohon maaf kalau pengawas, eh, sorry, kalau naik pangkat, pengawas itu tidak harus PTS. Jadi, ini skemanya seperti ini. Mana ya, skemanya naik pangkat? Oke. Ini, Bapak-Ibu. Skemanya seperti ini. Jadi, di sini dapat memilih dari semua jenis pengembangan profesi. Dapat memilih dari semua jenis pengembangan profesi, Bapak-Ibu. Jadi, artinya, kalau Bapak-Ibu naik pangkat, itu yang terjadi ini. Nah, jadi, bagi Bapak-Ibu yang baru, yang Bapak-Dede, jadi tidak seperti guru, ya. Kalau guru ada harus jurnal, harus ini. Kalau pengawas, tidak, ya. Pengawas, tidak. Jadi, Bu Ois, Bu Ois itu tidak harus PTS. Kalau memang membuat yang lain, boleh. Karena di sini dari jenjang 3C, 3D, sampai ke 4E sekalipun, itu dapat memilih dari semua jenis pengembangan profesi bebas. Mau nulis di jurnal, semua juga boleh. Mau menulis buku, semua juga boleh. Mau presentasi makalah, semua juga boleh. Yang paling gampang, sebetulnya, justru presentasi makalah. Ya, presentasi makalah itu di forum ilmiah tingkat kabupaten-kota sudah boleh. Saratnya adalah makalah, bukan powerpoint. Makalahnya, kemudian surat undangan sebagai pembicara, surat tugas dari atasan langsung, dan sertifikat atau surat keterangan. Begitu. Nilainya 2,5. Kalau Bu Ois itu katakanlah sebulan presentasi satu, maka mungkin 5 bulan sudah, sudah 12 ya. 5 bulan, 5 x 2,5, iya, sudah cukup, Bu. Sudah cukup, 15,5 gitu. Jurnal saya buat, saya punya jurnal juga. Mbak Dita, cacanya, maksudnya. Mbak Dita. Jurnal bisa ya, ada, saya punya jurnal yang belum dinilai juga, bisa ya. Bisa, Bu. Jurnal bisa juga. Ini kan sudah satu tahun lewat ya, karena saya nyari itunya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Asalkan, Ibu, kalau jurnalnya itu hasil PTS, harus dilampirkan PTS-nya. Nanti penilaian jurnal itu harus ketemu PTS-nya, begitu. PTS-nya sudah lewat, enggak apa-apa. Nanti dilampirkan saja. Ya, baik, karena laporannya, kemarin itu saya mengirimkan tahun 2016, 2017, 2018. Sampai berapa kontainer itu. Berapa kontainer, ya. Baik, terima kasih pencerahannya. Insya Allah mau jadi semangat lagi nih, mau. Tadinya abang tidak apa-apa, gitu. Saya pikir kan dua tahun lagi juga saya pensiun, gitu. Oh, masih lama, Bu. Dua tahun itu masih lama, masih bisa ngejar itu. Dua tahun itu masih lama, masih bisa ngejar. Nah, Bapak-Ibu, di chat, maaf, bro, saya langsung saja. Di chat ada yang bertanya, angka kredit, ya. Angka kredit best practice berapa? Di sini, Bapak-Ibu, ini adalah angka kredit-angka kreditnya, ya. Angka kredit untuk pengembangan profesi pengawas. Di sini ada buku, tingkat nasional 2,5, jurnal tingkat nasional 6, jurnal hasil penelitian, ya ini ya. Buku laporan hasil penelitian, kalau penelitiannya itu dibuat buku, disahkan BSNP, nilainya 8. Tidak disahkan BSNP, nilainya 8, kalau disahkan BSNP yang tingkat nasional ini yang 12,5. Kemudian artikel ilmiah hasil penelitian, jadi tulisan Bapak-Ibu hasil penelitian yang dimuat di jurnal. Di jurnal tingkat provinsi, kabupaten, kota nilainya 4. Kalau di tingkat nasional, jurnal tingkat nasional nilainya 6, begitu. Tapi kalau tingkat kabupaten, kota nilainya 4. Ibu yang bertanya di chat, ini materinya ada semuanya. PTS angka kreditnya 4, buku hasil gagasan tingkat nasional 8, jurnal gagasan tingkat nasional 4. Kemudian di sini ada buku hasil gagasan tidak nasional 7, best practice yang ibu tanyakan. Di sini nilainya angka kreditnya 2,5, best practice. Jurnalnya tinggal dilihat apakah jurnal gagasan atau jurnal hasil penelitian. Kalau jurnal hasil penelitian, tingkat nasional 6, tingkat provinsi, kabupaten, kota 4. Kalau jurnal gagasan, tingkat nasional 4, tingkat provinsi, kabupaten, kota 3,5. Jadi di materi saya, Bapak-Ibu nanti tinggal di perisani, dilihat ada angka kredit-angka kredit yang sudah lengkap. Begitu ya bukes ya, pertanyaannya sudah saya jawab. Ini angka kreditnya ada di sini. Oke. Dicat ada pertanyaan, Buros? Ya, silakan. Wahyu Anggra ini ya, apakah nilai hasil penilaian dari guru bisa digabung ke pengawas? Kalau digabung tidak, tapi kalau dikonversi iya, Bu. Jadi nanti dikonversi dulu, disesuaikan dengan tugas pengawasan antara tugas pokok guru dengan tugas pengawasan yang linier misalnya dari pelaksanaan PKG-nya, nanti akan masuk ke pengawasan akademik manajerial. Kemudian PIKI atau PKB-nya guru akan dimasukkan atau nanti memang ditambahkan ya, ya artinya digabung tetapi dikonversi gitu. Ke yang pengembangan profesi. Itu, Bu, penunjang bisa masuk tetap ke penunjang. Untuk PTK masih bisa juga, Bu. PTK ketika jadi guru. Atau jurnal ketika PTK dijurnalkan. Itu masih bisa digunakan ketika nanti mau naik pangkat. Ini enggak? Baik. Itu karya-karya kapan dan... SK terakhirnya kapan? SK terakhir? SK terakhir? Bukan jabatan. SK? Oktober 2019, Bu. Oktober 2019 jurnalnya terbit kapan? Baru terbit sekarang. Oh, bisa. Bisa, Bu. Bisa. Tapi final guru, Prof itu, ya? Iya. Tapi itu PTK, ya? PTK. PTK. Jadi pengawasnya kapan? Baru ini, Bu. Baru mulai. Oh, enggak bisa. Enggak bisa, Bu. Enggak bisa, ya? Enggak bisa, Bu. Karena baru harus pengembangan promisi pengawas. Berarti kalau jurnal dari PTK, nanti PTK-nya akan tertolak. Maka jurnalnya akan tertolak. Karena pengawasnya baru. Kalau dulu pengawasnya masih jadi guru, begitu, jurnalnya dibuat pada waktu masih jadi guru, boleh. Nah, tapi karena baru terbit sekarang, terlanjur pengawas, nah itu yang enggak bisa. Namanya gugur, Bu. Kemudian ini, yang Pak Dede ini, Bu. Nah, ini Pak Dede, mungkin lupa menanyakan. Pak Dede itu baru mengajukan naik pangkat ke 4A di periode, apa Pak Dede? Periode Oktober ini, ya? Oktober, ya. Ya, ini bagaimana itu, Bu, nanti? Kan berarti keluarnya mungkin April baru keluar, ya? Sementara itu masih guru. Nah, nanti Pak Dede kan sudah jadi pengawas, nih. Per satu Maret. Per satu Maret, ya. Maret, ya. Oke, monggo, Bu Indah. Baik, ini dalam proses berkah sudah masuk di Dinas Pendidikan Kota, ya Pak? Kampun. Sudah, sudah dari Oktober ini. Menunggu hasil Oktober ini. April, April, Oktober. April, ya. April, ya. Tidak, Pak Pak. April, April, April. April kan insya Allah jadi PAK, ya. April kan jadi PAK, ya. Nanti, Pak tidak usah diproses ke SK pangkat gurunya. Tetapi nanti setelah menjabat satu tahun, satu tahun, PAK itu dilampirkan, Pak. Karena sekarang keluar April, Pak Pak, padahal Maret sudah diangkat pengawas. Oke. Jadi, Pak 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 API. Karena tetep nanti bisa dibawa ke pekenaikan pangkat pengawas. tetapi tidak usah diproses ke SK Pangkat, karena SK Pangkat kan itu PAK guru, bukan PAK pengawas. Jadi nanti Bapak setelah satu tahun, Maret 2022, itu kirim berkas saja, karena sudah punya PAK, buat karya pengembangan profesi, tadi yang di Daukeprop itu satu, kemudian buat dupak pengawas, sedapatnya selama satu tahun, buat program laporan, baca di ini, ketentuannya itu, tugas pokoknya dilakukan, nanti Bapak satu tahun, kemudian dilampirkan PAK-nya, nanti akan tergabung nilai dari PAK, guru itu ditambah nilai satu tahun menjadi pengawasnya. Begitu Pak. Nilainya sudah, oh belum keluar ya, masih nunggu ya. Nah nunggu PAK-nya dulu. Artinya ketika itu nanti sudah lolos dari BKN, di pending dulu, Bu. Kan dapat PAK saja, Bu. Apa itu sudah proses SK atau PAK? Semangat ini dalam rangka mencari PAK, kan PAK dipegang dulu, baru nanti untuk proses pemberkasan ke SK, Bu. Gimana? Sudah dapat SK-nya? Belum, belum. Baru proses mencari angka kredit, baru PAK, baru dari tim penilai ke sekretariat. Mungkin di sekretariat baru dibikin PAK ya? Nah PAK. Pegang PAK guru, kalau sudah pegang itu, nanti menunggu proses kenaikan pangkatnya lewat pengawas saja, Bu. Nilainya tidak hilang. Nilai PAK gurunya tidak hilang. kenaikan pangkatnya ya proses itu. Karena sudah... Tunggu dulu ya, Bu. Iya, nunggu dulu. Karena sudah pegang SK pengawas. Gitu, Ibu. Itu, Pak Dede dan Bu Wahyu. Iya. Di chat ada beberapa, ini tentang naik pangkat, nanti kita. Mungkin kita beri kesempatan kepada yang Resen ya, Bu Endang. Oke. Silahkan Pak Eleser nih. Eleser Mangga, silahkan. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Mbak. Oke, gini, Bu ya. Eleser ini dari Sumatera. Nah, ini penilaian saya itu sampai Desember 2017, SK 4B saya itu Oktober 2018. Jadi, ini yang perlu saya tanyakan. Berarti penilaian untuk keempat C saya, ini nanti hitungannya berarti 1 Januari 2018 ya, Bu ya? PAK-nya. Iya, PAK-nya, penilaiannya kan? Iya. Nah, itu di 4B saya cantumkan ijazah saya S2. Cuma, setelah SK datang, setelah PAK-nya datang, itu S2 saya tidak masuk ya, Bu. Jadi, untuk 4C ini kira-kira bisa dicantumkan nantinya. Dan penilaiannya itu di PAK-nya itu 605, Bu. 605,6 angka kreditnya. Jadi, untuk keempat C nanti kira-kira 100 lagi ya, Bu ya? 95-an ya, Pak. 95 ya, 95 lagi ya. 94,4 dan kira-kira-kira. Nah, jadi ini hitungannya gimana, Bu? Untuk mendapatkan itu. Terima kasih. Ijen ya, Prof. Keluarungi saya dulu. Kenapa Prof mau memberi pengarahan dulu? Tidak. Prof ke mute ya. Baik, Pak Glaser. Bapak, PAK-nya tertanggal kapan ya, Pak? Bukan SK? PAK-nya itu PAK-nya itu, aduh, enggak mungkin begini serangku ya. Kan tadi tahun 17 ya, tapi SK-nya 18. PAK itu biasanya, kan lebih dulu keluar. SK-nya Oktober, mungkin loh PAK-nya itu Desember 2017, karena proses ke SK itu memang agak panjang. tapi juga mungkin Oktober itu sebenarnya masa sidang akhirnya 15 Juni. 15 Juni, Pak Graser. Kalau nanti PAK penjenengan itu tertanggal 30 Juni, karena menggunakan masa sidang yang, karena di daerah kan masa sidangnya. Oh, ini ada pahilnya, Bu. Oh ya, kenapa? Ditetapkan pada tanggal 2 Juli 2018. Oh, nah berarti kan itu cepat, karena Oktober sudah jadi SK. Bapak berarti 2 Juli ya, tertanggalnya berkas-berkas yang 3 Juli 2018 mulai itu kepengawasan bisa dinilikan. Kepengawasan. ya, jadi tapi mengingat nilainya sudah 605 dan ini tahun 2018 ini sudah saatnya menilikan sekarang ini. Dan karya-karya pengembangan profesi yang ternilai mulai tahun 2019. Mulai tahun 2019. Nah, untuk ijazah ijazah tolakan waktu di 4B-nya itu apa, Pak? Ada catatan penilaian? Mengapa tidak ternilai? Tidak ada. Di pihaknya tidak ada. Saya lihat itu apa namanya saya lihat di sini untuk unsur utama pendidikan dia nilainya 100. Berarti masih S1. Iya. Dan Bapak mengajukan ya, di DUPAK-nya ditulis mengajukan penilaian pendidikan baru untuk pendidikan formal ya? Iya. Coba dinilaikan saja, Pak. Bapak MPD berarti ya? MSI memang tidak MSI. Iya, kurang. Kalau MSI memang maksudnya kepenunjang. Tapi kalau masih melihat kemarin 100, artinya itu belum dinilai MSI-nya. Dan nanti kalau sudah ternilai di penunjang kan Bapak juga namanya nanti akan tercantum. Karena itu memang MSI tidak linier untuk pengawas satuan pendidikan saat ini, Pak. Pak Glaser. Tapi nilaikan saja ke ini 4C-nya, Pak. Karena hanya kurang 95, maka Bapak sudah 4 tahun ya, 3 tahun bisa. Jadi gini, Bu, ya. Biar saya tekankan dulu. Berarti PT saya boleh dimulai 1 Januari 2008, ya, Bu, ya. Oh, nggak boleh. Agak boleh, Pak. Pengawasannya yang boleh. Pengawasannya yang boleh. Ditulainya boleh, tapi laporannya harus ditulis 2019. Oh, gitu. Iya. PT yang cocok bukan 2018 lagi, karena dia kan penilaian sampai Desember 2017. Betul, Pak. Karena PTS itu tidak bisa semalam jadi. PTS itu pakai proses, Pak. PTS itu pakai proses, pakai penelitian, pakai penulis, menganalisis data, kecuali kalau PTS-nya dijahitkan, itu semalam jadi itu. Gitu ya, Pak. PTS yang diakui yang 2019. Halo. Halo, Pak Elaser. Ya, dia memang sering keluar masuk, Prof. Bu Endang. Oh, ya. Jaringan kurang bagus, kasihan juga. Satu lagi mungkin ya, Prof, ini ada Bu Endang ke Suma. Enggak, Bu Endang? Habis ini saya langsung materi sebentar, yang penting-penting ya, Purus ya. Kalau gitu silahkan habis ini habis Bu Endang ya. Bu Endang ada tanyakan atau gimana? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, terkait dengan saya sebagai tim penilai angka kredit guru. Tapi saya statusnya sebagai pengawas SMA. Apakah bisa dihitungkan angka kredit sebagai tim penilai angka kredit guru itu ke angka kredit saya sebagai dupak pengawas? Kemudian yang kedua, terkait dengan penjelasan Prof. tadi sehubungan dengan dokumen seminar PTS, best practice dan juga makalah. Tadi disampaikan itu ada berita acara yang memuat waktu, kemudian notulen, terhadir, gitu ya kan, Prof. Apakah dia berita acaranya satu judul besar, di dalamnya itu ada notulen, ada daftar hadir, ada semua yang bagian-bagian yang Prof sampaikan tadi. Sekian, Prof. Terima kasih. Ya, yang saya jawab yang berita acara seminar, iya, Bu. Jadi berita acara seminar itu ya isinya daftar hadir, berita acara seminar, ada di tanda tangani korvas, ada apa itu, notulen, ada foto-foto, itu jadi satu, Bu. Itu termasuk berita acara seminar. Jadi satu judulnya berita acara seminar, berita acara seminar, ya, Prof. Yang kedua, Prof, yang sebagai itu, stop, Prof. Pernilai, ya. Bu Endang. Saya, ya, saya jawab ini sebentar, Bu. Ibu, ini di sini pada Permendikbud 143 2014, itu yang mendapat nilai di sini adalah Tempenilai Pengawas. Bentar, mana ya tadi ya? Unsur penunjang, mengikuti seminar, delegasi ilmiah. Nah, ini subunsur C, Bu. Nampak, nampak ya, walaupun tidak saya nampak, karena ini ya, subunsur keanggotaan dalam Tempenilai Angka Gede Jabatan Fungsional Pengawas, Ibu. Jadi, nilainya 0,04, tapi ini memang ada revisi di 2016, akhirnya dihitung 0,4, begitu. Karena 100 berkas, Ibu. Untuk 1 SK, 1 SK. Nah, setiap dupa ini yang dinilai, itu 0,04, tetapi untuk Jabatan Fungsional Pengawas bukan guru, Ibu. Oh, gitu, Bu. Sekurang-kurangnya telah 1 tahun menjadi anggota Tempenilai, syaratnya. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, memegang SK-nya. Dan lulus diklat calon Tempenilai. Fotokopi SK Tempenilai yang disahkan korwas, sulat keterangan jumlah yang dinilai, atau polumo berkas yang dinilai. Begitu. Ya, Bu Endang? Jadi guru, ya bisa, enggak? Iya, ya. Terima kasih, Bu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Baik. Silakan, Prof. Sudah tidak ada lagi. Sudah, saya stop. Baik. Nah, Bapak-Ibu, gini, memang penilaian sekarang masih penilaian manual, masih menilai protokolio, masih berkas. Tetapi, ada wacana penilaian ke depan akan berubah ke penilaian online. penilaian online, nanti Bapak-Ibu mulai sekarang, menyimpan berkasnya dalam bentuk hard copy yang sudah dibentuk benda fisiknya, kemudian disimpan dalam bentuk file PDF. Karena ke depan penilaian itu akan online. Tetapi, kita tidak bisa bilang kapan karena sudah ditanangkan Oktober 2021, tapi sepertinya mundur, Oktober 2021 sepertinya mundur karena memang di GTK ada yang setuju, ada yang tidak. Jadi, terutama di GDAS yang tidak setuju, terutama di GDAS yang belum setuju, maka walaupun sebetulnya aplikasinya sudah ada, aplikasinya sudah ada, tetapi karena di atas sendiri belum terjadi kesepahaman begitu, maka kemungkinan akan diundur. Tetapi, Bapak-Ibu harus siap-siap menyiapkan dua file, yang satu hard copy, jurnal, ada segala macam, kemudian disimpan dalam bentuk file. Jadi, misalnya begini, misalnya, Bapak-Ibu tulisannya terbit di jurnal. Misalnya, tulisannya terbit di jurnal. Saya contohkan, ini artikel jurnal. Misalnya, terbit di jurnal. Ini punya nyabun ini. Nah, jurnal itu, Bapak-Ibu scan. Bapak-Ibu scan seperti ini. Ini sampulnya, sampul jurnal. Sampul jurnal ini di-scan, kemudian nanti disimpan dalam bentuk PDF, dikompres ke bentuk PDF. Kemudian, halaman identitas jurnal, daftar isi, mitra bestari, dan sebagainya. Seperti ini. Kemudian, pengesahan korwas, buktinya, ini di-scan, dalam bentuk PDF, baru ini isi tulisan, Bapak-Ibu, ini isi tulisan jurnalnya. Ini caranya menyimpan dalam bentuk PDF. Karena penilaian ke depan akan dalam bentuk online. Tidak lagi berkas numpuk di Jakarta. Dan kemungkinan juga bisa ketelisut. Tetapi kalau mengunggah online, itu tidak ada berkas hilang. Karena online. Ada keuntungannya, ada kelebihannya, ada kekurangannya, pasti. Di Jakarta sendiri, belum diputuskan kapan, tapi aplikasinya sudah jadi. Kelebihannya adalah, bisa mengunggah, pada masa mengunggah jurnal itu, diunggah, sedikit-sedikit bisa diunggah. Nanti kita akan, Bu Endang akan mencoba. Nah, kemudian, Bapak-Ibu, cara menyimpan PTS. Misalnya, Bapak-Ibu punya PTS. Oke. Ini PTS, dari awal, dari scan sampulnya. Ini di-scan sampul PTS-nya. Kemudian ini adalah, disahkan korwas, scan juga, nanti kemudian di-compress dengan file yang PDF. Nah, kemudian ini kata pengantar, dan sebagainya. Nah, ini file-nya, file-nya PDF ini, dijadikan satu, lampirannya bagaimana? Ini lampirannya, disimpan semuanya, di semua lampiran yang ada, yang dipakai, silakan di-scan. notulen seminar ini, misalnya, ini ada notulen, sorry, ada notulen pelaksanaan PTS. Ini semuanya, di-scan, bukti-bukti PTS-nya, begitu, disimpan dalam bentuk PDF. Nah, sekarang, mulai sekarang, Bapak-Ibu harus belajar, menyimpan, file-file yang tadi sudah terbit itu, disimpan dalam bentuk PDF. makalah, makalah yang dipresentasikan, yang nilainya 2,5, ini judulnya, misalnya, ini judul makalahnya, kemudian disahkan oleh korwas, scan di sini, kemudian isi makalahnya, ini isi makalahnya, Bapak-Ibu, tidak boleh powerpoint, jadi harus makalah bentuknya seperti ini, yang dipresentasikan, setelah makalahnya ada, maka berikutnya adalah bukti fisiknya, bukti fisiknya, kita lihat bukti fisiknya adalah, surat undangan, oke, surat undangan, ini surat, ini surat tugas, ini surat undangan, ya, surat undangan, kalau diapsi sudah dibuatkan, surat undangan, kemudian surat tugas, minta, dari undangan itu dimintakan keatasan langsung, kemudian, sertifikat, ini diapsi sudah menyediakan, ini nilainya 2,5, Bapak-Ibu, catatan saya adalah, Bu Erdita tadi, kasusnya Bu Yustina, Bu Yustina itu tidak menyertakan, surat tugas, dan surat undangan, tetapi, SK, SK tentang apa, jadi, kita mintanya cuma surat tugas, dan surat undangan, serta, sertifikat, atau surat keterangan, setelah melaksanakan tugas, tetapi, yang disertakan SK, nah, kita tidak butuh SK, Bu, kita hanya butuh, surat undangan, surat tugas seperti ini, kemudian, sertifikatnya, ini nilainya 2,5, nah, mulai sekarang, Bapak-Ibu mulai menyimpan seperti itu, nah, kenapa demikian, karena kemungkinan ke depan nilainya, penilainya dalam bentuk online, sekarang saya ingin menunjukkan, kenapa banyak PTS ditolak, sekaligus, ini ada pertanyaan dari Ibu Siapa tadi, bagaimana kalau karyanya dibuat bersama, karya dibuat bersama ini, Bapak-Ibu, satu orang, sorry, dua orang, tiga orang, empat orang, kalau dua orang, pembagiannya seperti ini, tiga orang seperti ini, jadi 50, 25, 25 dari angka kreditnya, baik, saya ingin mengawali PTS, kenapa PTS, karena PTS itu pakai proses, Pak Elsyer, jadi PTS itu tidak bisa sehari PAK, kemudian sehari jadi PTS-nya itu nggak mungkin, PTS itu pakai proses, pakai perencanaan, pakai ambil data, pakai analisis, jadi setelah PAK turun, silahkan dilakukan, tapi pelaporannya di setelah S, tahun setelah SK, begitu, nah, yang ingin saya sampaikan adalah, kenapa banyak PTS tertolak, ya, kenapa banyak PTS tertolak, PTS tertolak, itu karena antara lain adalah, antara lain Bapak-Ibu, ya, ini nanti dibaca, contoh-contoh tindakan, ya, seperti ini, ini kesalahan-kesalahan fatal dalam PTS, karena banyak sekali, sampai kemarin terakhir saya menilai, juga masih banyak kesalahan fatal ini, ya, dan jelas sekali bahwa itu bukan dibuat oleh pengawas yang bersangkutan, karena apa? Karena judulnya tidak nyambung dengan isinya, semua judulnya sama, meningkatkan kemampuan guru menyusun RPP, PJC melalui supervisi akademik, meningkatkan kemampuan guru menyusun KKM melalui supervisi akademik, padahal supervisi akademik itu adalah tumpok sinya pengawas, tugas pokoknya pengawas, nah, bagaimana tugas pokok pengawas ini bisa berjalan, bisa berhasil itu dengan tindakan apa, baru yang bawah ini yang betul, jadi judulnya, kalau memang pengen pelaksanaan supervisi akademiknya muncul, ya ini yang saya garis coret ini dimunculkan, begitu, meningkatkan kemampuan guru bahasa Indonesia, memilih materi pelajaran melalui workshop, menggunakan aplikasi Zoom misalnya, dalam pelaksanaan supervisi akademik di sekolah binaan, nah, jadi, dalam rangka melaksanakan supervisi akademik itu, pengawas ngapain, oh, melakukan workshop, workshop kepada siapa guru bahasa Indonesia, workshopnya apa isinya memilih materi pelajaran, untuk apa meningkatkan kemampuan gurunya, nah, jadi ini masih banyak judul yang menggunakan supervisi akademik, supervisi manajerial, supervisi klinis, itu bukan tindakan, itu bukan tindakan, tapi itu tugas pokoknya, tindakannya ya workshop, pelatihan, kelokak karya, jadi pendampingan itu juga bukan tindakan Bapak Ibu, karena hanya mendampingi pengawas melakukan apa, mendampingi itu bukan tindakan, nah ini, jadi ini masih banyak kesalahan terjadi di sana, yang berikutnya menggunakan organisasi, bukan tindakan, contoh, meningkatkan kemampuan guru membuat RPPPJJ melalui MGMP di sekolah binaan, MGMP itu bukan tindakan, MGMP itu organisasi, MGMP itu wadah, jadi, yang betul bagaimana meningkatkan kemampuan guru membuat RPPPJJ melalui pelatihan, dengan MS Team di MGMP sekolah binaan, nah itu baru jelas tindakannya, tindakannya apa? pelatihan, meskipun daring, menggunakan MS Team, jadi kesalahan fatal sampai kemarin Bapak Ibu saya menilai di minggu yang lalu, itu masih banyak sekali dengan pemberdayaan KKG, pemberdayaan KKG diapakan? dengan memaksimalkan KKG, menggunakan MKKS, ini organisasi bukan tindakan, nah banyak sekali itu yang seperti itu, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, PTK Rasa PTS, banyak banget, eh sorry, PTS Rasa PTK, jadi dari PTK dirubah menjadi judul PTS, sehingga tidak jelas, nanti hasil kerjanya yang dilampirkan hasil kerja siswa, padahal PTS sasarannya bukan siswa, sasarannya guru atau kepala sekolah, jadi kalau yang dilampirkan hasil kerja siswa itu tidak betul, nah contoh, yang atas ini, meningkatkan ini dari PTK ini, meningkatkan hasil belajar kelas 10 dalam materi sosiologi interaksi sosial, menggunakan metode role-playing, itu aslinya, ketika dijadikan PTS, peningkatan kemampuan guru gitu aja ditambah di depan, maka menjadi tidak berbunyi di sini, sepertinya betul, tapi ini nggak ada tindakannya, kalau mau betul, boleh meningkatkan kemampuan guru menerapkan metode role-playing itu? Boleh. Meningkatkan kemampuan guru sosiologi menerapkan metode role-playing dalam materi interaksi sosial, melalui apa? Pelatihan, workshop, peer teaching, loka karya, micro teaching, di 10 SMA bindaan. Jadi guru sosiologi dikumpulkan, dilatih caranya menggunakan metode role-playing. Nah ini kesalahan-kesalahan fatal, Bapak-Ibu masih banyak sekali, ini saya foto judul aslinya, ini PTS rasa PTK, berikutnya adalah lokasi. Masih banyak PTS yang lokasinya hanya satu sekolah bindaan. Itu tidak boleh. PTS itu minimal lokasinya adalah ini, dua sekolah bindaan. Kalau yang diteliti semua guru, yang bermasalah guru-guru di dua sekolah bindaan. Tapi kalau Bapak-Ibu pengawas satuan pendidikan, milih minimal dua sekolah bindaan ini, kalau memilih klaster, klaster itu misalnya yang bermasalah guru MAPEL A, MAPEL B, MAPEL C, atau guru kelas, atau kepala sekolah, maka kalau Bapak-Ibu pengawas satuan pendidikan, kan ya harus semua sekolah bindaan. Karena guru MAPEL itu asumsinya satu sekolah dua. Kalau 10 sekolah bindaan, berarti kan cuma 20. Tapi kalau Bapak-Ibu pengawas MAPEL, bukan pengawas satuan pendidikan, maka menggunakan proporsif sampling. Proporsif sampling ini berarti adalah guru yang bermasalah. Guru yang bermasalah tersebar di berbagai sekolah, enggak masalah. Tetapi proporsif sampling minimal 15 atau 20 sudah oke. Asumsinya 15 menggunakan ini, klaster sampling ini. Jadi kalau Bapak-Ibu pengawas MAPEL, gurunya tersebar di lebih dari 10 sekolah bindaan, jumlahnya sekian 10 guru, maka Bapak-Ibu boleh menggunakan proporsif sampling. Proporsif sampling itu ambil guru yang bermasalah. Itu boleh. Tapi kalau pengawas satuan pendidikan, minimal dua sekolah bindaan. Guru bermasalah yang di sini, yang di pengawas MAPEL, itu ada tersebar di berbagai sekolah bindaan yang enggak masalah, enggak apa-apa. Begitu. Nah, tetap harus sekolah bindaan sendiri, Bapak-Ibu. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Berikutnya adalah cara pengumpulan data. Yang masih banyak salah. Semua instrumen yang saya lihat, yang kemarin saya nilai itu dicentang-centang semuanya. Observasi yang dihitung. Lembar observasi dicentang-centang, dihitung siklus satu, siklus dua. Padahal observasi itu bukan untuk dihitung. Observasi itu mengamati. Observasi itu mengamati. Tujuannya adalah untuk menceritakan kondisi pada saat penelitian. Nah, yang dihitung apa? Instrumen penilaian kinerja. Contohnya ini. Observasi itu tidak dicentang-centang, Bapak-Ibu. Observasi itu salah satu contoh pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif tidak mengenal centang-mencentang, tetapi mendeskripsikan. Nah, jadi lembar observasi itu hanya sejumlah siklus, bukan sejumlah orang. Karena observasi itu mengamati jalannya pelaksanaan penelitian. Ini diceritakan, nanti ditulis di bab-empat bagian awal. Begitu. Apa, mengapa, bagaimana itu. Nah, yang dihitung yang mana? Yang dihitung yang ini, lembar penilaian kinerja. Jadi misalnya, tadi pelatihan menyusun RPP. Berarti kita menilai RPP-nya guru B misalnya. Guru B komponen yang dinilai apa ini? Komponen yang dinilai ini, kemudian nilainya berapa? Di rata-rata, nah baru dapat nilai ini. Jadi nanti guru C, guru A, guru B, begitu. Jadi ini yang dihitung ini tidak dicetak-cetak, Bapak-Ibu. Ada angkanya ini di rata-rata, kemudian di rata-rata, masing-masing guru dapat berapa, itu yang dihitung di siklus 1, siklus 2. Inilah yang banyak salah, Bapak-Ibu, karena saya melihat di centang-centang, terus yang di centang itu apa, kemudian dipresentasikan, tiba-tiba yang dipresentasikan itu apa, nah ini tidak bisa dipahami. Tetapi kalau lembar penilaian kinerja, ya gurunya yang ini, hasil gurunya. Guru B membuat RPP, kemudian kita nilai. Nilainya ini. Nanti dilampirkan RPP-nya sama lembar penilaian ini. Demikian pula jadwal, Bapak-Ibu. Di dalam bab tiga, jadi yang dimaksud rencana pelaksanaan RPP itu, RPP di dalam PTS itu bukan RPP seperti PTK. Tetapi RPP adalah rencana pelaksanaan penelitian, atau RPA lah, Bapak-Ibu, rencana pengawasan akademik melakukan apa. Begitu. Jadi, kalau yang di PTS-nya itu melampirkan RPP, pembelajaran untuk siswa, sudah pasti tertolak. Sudah pasti tertolak. Karena PTS sasarannya bukan siswa. PTS itu sasarannya guru. RPP yang diminta adalah rencana pelaksanaan penelitian. Yang dilakukan Bapak-Ibu dalam PTS itu apa. Begitu. Ini hal-hal yang penting yang bisa saya sampaikan. Mungkin begitu saja, Bu Ros, dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Ini saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Terima kasih, Bu Ros. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada sekitar 10 menit lagi nih. Untuk Prok, adakah pertanyaan? Kalau tidak ada, bisa lanjut. Materi Bu Endang mungkin ya? Ya. Silahkan. Terima kasih, Prof. Masih berkenan, masih stay. Sambil istirahat. Silahkan, Prof. Istirahat. Silahkan, Bu Endang, untuk materi kedua. Bagaimana penyusunan dupa? Ya, baik. Terima kasih, Bu Ros. Terima kasih, Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ngantuk ya, Bapak-Ibu ya? Betul. Kalau mendengar arah, semangat 45 harusnya enggak ngantuk. Saya izin untuk share screen ya, Teterus ya. Nanti kalau saya masih, ini tetap buka, ini buka catatannya. Bapak-Ibu sudah saya kirim dua materi ya, yang tata cara tadi, saya buka sekilas saja. Nanti karena penekanannya ada di yang online, Bapak-Ibu. Saya kirim dua materi terkandung maksud untuk, karena di sini yang materi tata cara ini lebih lengkap untuk butir-butir kegiatannya ya. Jadi tata cara penyusunan dan pengajuan dupak yang harapannya itu disusun sendiri oleh Bapak-Ibu. Dan tadi menyinggung-nyinggung ya, untuk semua mandiri itu lebih puas dan lebih original dan juga nanti ada ini kebanggaan terhadap hasil karyanya sendiri. Begitu Bapak-Ibu ini, maka Bapak-Ibu mengikuti kegiatan ini, terutama ya dalam rangka, nanti salah satunya terkait dengan kenaikan pangkat, PAK-nya maupun berkas-berkasnya itu semua produk dari Bapak-Ibu sendiri. Tata cara penyusunan dan pengajuannya, dasar hukum saya kira ini tadi lanjut, yang tadi Pak Dede dan Bu siapa yang baru tadi ya, mungkin ini yang terkait dengan kenaikan pangkat, ini juga sangat terlepan dengan pasal 1, angka 7 permenekpan RP 21-2010. Angka kredit itu merupakan satuan nilai dari tiap butir kegiatan, dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pengawas dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Jadi angka kredit itu merupakan representasi dari prestasi. Maka yang berprestasi, lebih cepat naik pangkat itu ya penghargaan, yang berkaitan dengan tugasnya. Dengan demikian pengawas sekolah yang berprestasi, ini dapat lebih cepat naik jabatan maupun pangkat. Kemudian untuk kenaikan jabatan setelah satu tahun. Jadi kalau Pak Dede tadi mengusulkan dari 3D ke 4A, kalau tidak saya salah menangkap ya, ini kenaikan jabatan dari pengawas muda ke Madya. Jadi nanti di SK-nya 4A itu harusnya ada tertulis sekaligus dalam jabatan pengawas Madya dengan angka kredit berapa seperti itu. Nanti kalau diajukan yang pengawasnya, nanti kan sudah ada ketentuan sekaligus mengubah pangkat jabatannya. Karena kalau yang muda ke Madya itu mengurusnya sampai di kabupaten kota atau provinsi. Tapi kalau yang manti ke utama itu memang ke Seknek dan BKN Pusat. Jadi kalau naik jabatan itu paling singkat satu tahun, kemudian memenuhi angka kredit, setiap unsur DP3 paling kurang bernilai baik SKP, PNS-nya. Itu ada di pasal 7 di SK bersama antara Madya dengan Kepala BKN, Kepala BKN Bapak-Ibu nomor 1 dan nomor 6 2011. Nah tentang ini kenaikan pangkatnya, pasal 30-nya itu berbunyi paling singkat dua tahun dalam pangkat terakhir. Memenuhi angka kredit yang diperseratkan, SKP-nya paling kurang bernilai baik berada dua tahun terakhir. Bapak-Ibu SKP nanti kita tahun ini ada dua SKP ya Bapak-Ibu. SKP Januari sampai Juni dan nanti Juli sampai Desember. Karena ada perubahan keluarnya permenekpan menpan ya, SE menpan nomor 3 2021. Besok hanya komposisinya Bapak-Ibu. Jadi SKP ini komposisi kinerjanya sekarang 70 persen. Kalau dulu 40-60. 60-40. Sekarang 70-30. Yang perilaku pun nanti dari yang 30 persen itu ada nilai dari atasan, 60 persen, 40 persen nilai dari sejawat atau bawahan. Nanti di SKP mungkin akan dijelaskan. Kemudian pengusulan penetapan angka kredit, bahan penilaian disampaikan kepada pimpinan Juni dan lain sebagainya. Ini nanti bisa dipahami sendiri saja Bapak-Ibu. Dan nanti terkait dengan regulasinya bisa download di regulasi yang ada di link dari tampilan yang terakhir nanti Bapak-Ibu. Usulan penilaian angka kredit pengawas, pengumpulan kegiatan dilakukan sesuai dengan peraturan, menghitung angka kumulatif, minima 80 persen, maksima 20 persen. Penyusunan dupa, ada surat pernyataan, melaksanakan kegiatan. Jadi semua kegiatan pengawasan, baik itu dari melaksanakan pendidikan, mendapatkan ijazah, maupun mendapatkan STTPP dan STTPL, nanti semua harus ada surat pernyataan melaksanakan kegiatan itu. Termasuk surat melaksanakan kegiatan akademik, manajerial, surat pernyataan melaksanakan pengembangan profesi, surat pernyataan melaksanakan kegiatan penunja. Pengusulan penilaian penetapan angka kredit disampaikan dengan kelengkapan berkas ini nanti yang ini manualnya, kemudian nanti yang online, nanti kita buka bersama-sama ya Bapak-Ibu. Ini hampir sama, tetapi ini yang berkas manual, kemudian kalau nanti yang online ada tersendiri. Hal yang harus dilakukan, pengawas itu mendokumentasikan, OKR-nya adalah ini, mengarsipkan semua yang dimiliki. Dengan sangat detail sesuai unsur, sub-unsur, dan kegiatan yang dilakukan. Jadi ada kegiatan yang pada pelaksanaan tugas pokok itu, pengawas muda delapan kegiatan, pengawas muda sepuluh kegiatan, pengawas utama 12 kegiatan. Melengkapi kelengkapan dokumen yang harus ditetapkan oleh kepala dinas, atau kepala kantor wilayah kemenak, sepanjang dokumen tersebut merupakan kewenangan kepala dinas atau kepala kantor kemenak. Misalnya dokumen pengawasan maupun SKSK bukti. Untuk dokumen sesuai kewenangan atasan dari depan pengawas tersebut. Kepala dinas tugasnya apa? Membuat surat pernyataan, menandatangan hidup, dan ini bisa didelegasikan ke pengawas. Korwas melakukan apa? Menetapkan niska pembagian tugas pengawas dalam mengaksesan pengawasan setiap awal tahun, membantu pengawas sekolah, menuangkan kegiatan, ini ada yang burus, Pak siapa itu, membantu, Pak Panjaitan ya, Pak Panjaitan mungkin ada yang mau disampaikan? Belum ya? Sorry Bu, ada tekan pencik Bu. Oh ya, ya. Nanti ya setelah peparan dulu, mohon fokus dulu ya Bapak Ibu. Silahkan Bu langsung. Nanti dianu dulu, disimpan dulu pertanyaannya Bapak Ibu. Iya, jangan mengotong dulu ya, biar fokus ya. Silahkan Bu Edan. Ini kami kembali mengingatkan tentang tugas-tugas itu Bapak Ibu, terkait dengan DUPAK itu kan ada pejabat yang harus menandatangani, harus mengusulkan gitu ya, pengantar menandatangani. Kalau korwas tugasnya apa? Menetapkan SK pembagian tugas pengawas dalam melaksanakan pengawasan setiap awal tahun. Kalau itu diminta ya, kalau nanti, karena kalau di SD, TK itu biasanya oleh, masih ada unit-unit atau koordinator yang diatasnya. Kemudian membantu pengawas sekolah menuangkan kegiatan dalam DUPAK. Jadi kalau Bapak Ibu kesulitan, siapa yang harus membantu memasukkan, menuangkan kegiatan dalam DUPAK itu sebenarnya korwas. Atau korwas bisa sosialisasi bagaimana menyusun DUPAK yang mandiri, yang benar, sesuai ketentuan. Kemudian surat pernyataan dan memeriksa kelengkapan bukti fisik. Unsur-sup-unsurnya Permendikbud 143 tahun 2014. Ini unsur pendidikan, memperoleh jasa atau memperoleh diklat fungsional, sertifikat-sertifikatnya, atau diklat teknis dan yang lain. Kemudian unsur pengawasan akademik manajerial, ini dari menyusun program, melaksanakan, sampai nanti mengevaluasi dari tugas pokok kita yang pembinaan, pemantauan delapan standar, kemudian pengembangan profesi, dan penunjang. Maaf, ini nyambungnya ke sana. Karena saya ada pengawas baru, biar kena ya Bapak-Ibu, karena unsur pengawasan akademik manajerial, ini di dalamnya ada pelaksanaan tugas pembinaan kepada guru, kepala sekolah, atau staff yang lain, pendidik tenaga kependidikan, kemudian pemantauan delapan standar untuk pengawas matia dan utama, pemantauan standar untuk pengawas muda, kemudian penilaian kinerja guru untuk pengawas muda, penilaian kinerja guru kepala sekolah, pengawas matia dan utama, kemudian juga untuk pembimbingan pelatihan untuk guru, itu pengawas muda, untuk kepala sekolah dan guru, itu pengawas matia dan utama. Jadi sudah pilah-pilah kegiatannya, nanti untuk biar Bapak-Ibu pengawas yang baru-baru ini kenal akan tugas pokoknya. Semua ada program, ada pelaksanaan, kemudian ada evaluasinya, kemudian nanti setiap tahun akan diidentifikasi dan dianalisis untuk menjadi program baru di tahun depannya. Kemudian unsur pengembangan profesi, ini ada 19 kegiatan kalau dihitung semua, kemudian unsur penunjangnya ada 21 kegiatan yang bisa dipilih oleh pengawas untuk dan mendapatkan angka kredit. Unsur pendidikan itu mengikuti pendidikan sekolah memperoleh gelar ijasa, mengikuti pendidikan pelatihan fungsional calon pengawas ini yang diangkat setelah Juli 2017. Kalau sebelum penguatan, mengikut penguatan. Kemudian mengikuti pendidikan pelatihan fungsional, STTPP yang pelaksanaan tugas pokok berpulajam dari 30 JP ke atas. 30, 81, 81 sampai 182, 181 sampai 400, 460, 3 dan seterusnya. Sampai bernilai 15 maksimal, karena 900 lebih jam. Untuk unsur pengawasan akademik manajerial, menyusun program pengawasan, ini walaupun nilainya kecil, pengawas muda 0,6, pengawas matian 0,9, pengawas utama 1,2, ini wajib ada. Karena pelaksanaan yang di bawahnya ini semua karena menyusun program. Pelaksanaan program, pembinaan guru, pemantuan lapan standar, penilaian kinerja. Kemudian evaluasi pada sekolah binaan, itu untuk pengawas muda matia, pada provinsi, kabupaten, itu untuk pengawas utama. Membimbing melatih guru untuk enam kegiatan, untuk kegiatan guru dan kepala sekolah lima kegiatan dalam satu tahun. Jadi, baiknya memang dalam melatih profesional guru ini berdasarkan analisis kebutuhan setelah diadakan pembinaan. Ini maka diperlukan kalau ada pembimbingan pelatihan profesional, itu bisa diarahkan ke sini pada unsur-unsur kegiatan yang harus diadakan secara bersama-sama di wadah profesi kita. Kemudian melaksanakan tugas pengawasan daerah khusus dengan SK, Gubernur atau Bupati Wali Kota, ini berlilai 10 untuk komprehensif satu tahun. Kemudian pembuatan karya ilmiah tadi sudah disampaikan prof, karya inovatif sudah, penunjang, sup-unsur peran serta mengikuti seminar loka karya bidang forma pendidikan, mengikuti seminar loka karya untuk narasumber tiga, untuk moderator dua, dan untuk peserta satu. Menjadi delegasi dalam pertemuan ilmiah untuk menjadi ketua delegasi dua, menjadi anggota satu. Dan ini SK-nya Bapak-Ibu. Kemudian keanggotaan dalam organisasi profesi satu-satunya hanya Apsi. Maka untuk memperoleh KTA Apsi, nanti silakan berkomunikasi dengan burus. Jadi yang belum memiliki, terutama pengawas baru, ini harus memiliki KTA Apsi. Kemudian sup-unsur keanggotaan dalam tim penilai, tadi sudah menjadi tim penilai pengawas, kalau guru belum dihargai. Kemudian untuk melaksanakan kegiatan pendukung pengawas, melaksanakan tugas sebagai korwas, nilainya 4-1 tahun, mendapat tugas tertentu panitia-panitia, itu 0,5 setiap 1 SK panitia. Yuri, guru preprestasi, kemudian misalnya membimbing guru-guru dalam mengikuti lomba OGN, dan lain sebagainya. Kemudian unsur mendapat penghargaan, ini atas prestasi itu nasional 3, provinsi 2, kemudian kabupaten, provinsi 2,5, kabupaten 2. Mendapatkan penghargaan satya lencana karya satya pengabdian 30 tahun 3, 20 tahun 2, 10 tahun 1. Memperoleh gelari ijasa, mendapat dokter honoris causa ini 15, diakui oleh negara. Kemudian S2, setak S2 itu 10, kemudian S1, 5. Yang tidak sesuai dengan bidangnya itu, dihitung kurang dari 80 persen, tidak relevan dengan tugas pokok pengawas. Kemudian unsur-unsur Bapak-Ibu, di sini sudah ada semua yang saya sampaikan dari tadi, unsurnya pendidikan, sub-unsurnya pendidikan formal, kegiatannya mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelari ijasa, dari satuan hasilnya, S1, S2, S3, angka kedennya 100, 150, 200, kriterianya seperti ini. Jadi nanti, kalau Bapak-Ibu sudah memahami ini, itu bisa ngoreksi sendiri. Kira-kira ini nanti yang masuk, yang sesuai begitu. Karena bukti fisik itu harus ada fotokopi ijasa yang disahkan oleh Dekan Ketua Tinggi atau atasan langsung juga boleh kepala dinasnya. Kemudian tim penilai ijasa luar negeri dari Direktur Jenderal Pendidikan, Kementerian Pendidikan, dan Kebedaan Lurusan Perguruan Tinggi Luar Negeri. Fotokopi surat izin belajar apabila jarak tempuh tempat tugas dengan tempat pendidikan lanjutan maksimal berjarak 60 km. Atau SK tugas belajar yang dilengkapi SK pembebasan sementara dari jabatan dan diangkat kembali nanti. Karena kalau itu tugas belajar. Kemudian kesesuaian ijasa dengan bidang tugas pengawas tadi. Pelaksana semua jenjang jabatan pengawas bisa. Masih ada keterangan ini Bapak-Ibu. Jadi kesesuaian ijasa dilihat dari mata pelajaran, rumpun mata pelajaran, pendidikan luar biasa, bimbingan dan konseling, sesuai dengan tugas pengawas sekolah yang bersangkutan, harus dari LPTK. Jadi ini Bapak-Ibu, keterangan-keterangan ini perlu karena nanti biar tidak kecewa. Kemarin itu ada yang mengatakan kok tidak dinilai karena MSI dan lain sebagainya. Tapi bukan Pak Lecer ya, bukan Pak ini tadi, karena belum memahami, karena kerelevansian antara, karena ini pengawas satuan pendidikan, bukan pengawas mata pelajarannya. Apabila memperoleh gerejasinya lebih tinggi, sesuai maka angka kredit yang diberikan adalah sebesar selisih tadi, sudah tidak masalah. Ini jasa yang belum digunakan dapat diberi angka kredit meskipun diperoleh sebelum periode penilaan prestasi. Jadi tidak ada keadaan luar so, Bapak-Ibu. Yang penting syarat ketentuan ini bisa dipenuhi. Saya kira ini tentang unsur-unsur, Bapak-Ibu nanti bisa membuka sendiri karena ini kita share, Bapak-Ibu bisa, Bapak-Ibu mempelajari sendiri dengan lengkap, detail, karena ini contoh-contoh juga sudah sangat rinci. Sampai apabila melakukan kewajibannya 40 guru untuk pengawas SMP, kemudian hanya bisa melakukan kepada 30 guru, jadi nanti nilainya itu 30 per 40 kali nilai, misalnya pembinaan nilainya 8 kali 8 dalam satu tahun. Ini saya kira sudah lengkap di sini, Bapak-Ibu bisa membuka semua ada di sini, apa yang dilakukan Bapak-Ibu gunakan panduan ini, karena semoga ini masih agak panjang, ya, Prod, di regulasi ini, karena sebentar lagi mungkin nanti sudah ada perubahan-perubahan nilai-nilai yang dibutuhkan. Karena SKP-nya juga sudah disesuaikan di SKP dengan PP 2019, ya, jadi ini mungkin nanti ada perubahan, tetapi semoga Prod tetap apa ini, tidak mengubah-ubah, karena biasanya nanti ada juklak, juknis dan pedumannya. Nah, ini Bapak-Ibu, semua sudah ada di sini, ini di lampiran 143 juga sudah ada, kriteria berkas yang ditolak karena tidak menyertakan apa. Ini sudah ada, ya, Bapak-Ibu. Pengawas tidak berasal dari guru, ini juga ditolak, Bapak-Ibu, sesuai pasal 31. SK palsu juga ditolak, PAK palsu juga ditolak, ya. Tidak ada surat pengantar dari dinas, ya. Jika usulan ijazah baru, ini harus linier, jarak, akreditasi minimal, harus lebih tinggi dari C, itu minimal B. Ini semua sudah ada keterangan-keterangan di sini, angka syarat terbit PAK baru, akumulasi nilai harus terpenuhi, penggembangan profesi terpenuhi, unsur utama terpenuhi, 80 persen harus terpenuhi minimal, ya. Jadi kalau penunjang maksimal 80 persen. Kemudian syarat angka kredit kumulatif, golongan ini, ya Bapak-Ibu, tadi siapa tahu yang masih baru tadi, angka kredit yang dibutuhkan, dari kumulatifnya, angka kredit yang dibutuhkan pada jenjang itu, kemudian pengembangan profesinya. kumulatif pengawas sekolah, ini unsur utama, unsur penunjang tadi sudah lah. Cara menghitung kalau 80 persen dan 20 persen dengan mengikuti alur ini, Bapak-Ibu, dikurangi unsur pendidikan formanya dulu, ya. Kemudian syarat pemberitahuan penolaan, mungkin ini ya, Bapak-Ibu yang sering diperoleh apelan itu, ya, penghitungannya ini masih kurang berapa, oh ini sudah, misalnya komprehensi pengawasan, itu sudah 710, pada 4C dibutuhkan 700, ya. Punya sisa. Tapi kok belum masih apelan, karena di sini pengembangan profesi baru 8, ya. Padahal kebutuhannya 12, kurang 4, ya. Unsur utama minimal 80 persen, maka dihitungnya 80 persen. Ada rumusnya, Bapak-Ibu. Rentangnya dicari. Ini ada rumusnya. Kemudian penunjang maksimal. Kalau ini kan tidak masalah, ya. Oke. Ini Bapak-Ibu, kejenjang apa sudah ada dari 3C sampai 4E. Sudah ada menambahkan ijazah dan lain sebagainya. Surat penolakan PAK, saya kira harapannya bukan penolakan, ya. Tapi hasil PAK, kalau sudah terpenuhi, pasti akan keluar PAK. Tetapi kalau masih seperti ini, berarti nanti harus ada yang dipenuhi, begitu. Ini yang kurang-kurang, seperti ini, peterjemahannya. Kalau dulu masih ada yang belum S1, kalau sekarang semoga sudah, karena ini basis minimal. minimal, ya. Jumlah angka kredit kumulatif, ya. Ini Bapak-Ibu, melalui ini nanti Bapak-Ibu bisa, jadi silakan diunduh untuk materi yang tata cara, ya. Bapak-Ibu juga sudah saya kirim, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu, tadi yang kelengkapan-kelengkapan berkasnya, karena ini mungkin didikdas, dan karena didikdas juga belum siap untuk online, kemudian mungkin tidak Oktober. Tapi diharapkan 2022 sudah nanti online. Semoga, semoga Bapak-Ibu, karena ini mempermudah semuanya, mempermudah pekerjaan kita, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu, dan banyak keuntungannya. Apa keuntungannya, nanti kita lihat. Ini tadi Bapak-Ibu bermula dari unsur SKP yang harus kita sesuaikan dengan butir-butir angka nilainya tadi, ya. Ini alur saya ambilkan sedikit, ya. Kemudian untuk Bapak-Ibu pengawas baru, biar mengenal rincian tugas kegiatannya, dan ini masuk ke SKP, menyusun program pengawasan, meraksana pembinaan, meraksanakan pembinaan guru, untuk guru saja, untuk guru dan kepala sekolah, karena ini ada pengawas muda, pengawas madia, pengawas utama. Tinggal lihat, oh, berarti muda, pengawas muda memantau pelaksanaan 4 standar. Pengawas muda, ya. Ini nilainya 6-6. Kemudian kalau pengawas madia dan utama, memantau pelaksanaan 8 standar. Nilainya 9 dan 12. Ini semua butir-butir kegiatan yang bisa masuk ke SKP, ini Bapak-Ibu, nanti bisa diambil, ini bisa disesuaikan, ya, butir-butirnya tadi, mohon maaf, mohon maaf. Ya, yang ini semua, Bapak-Ibu, sampai mengapa pengawas utama dibutuhkan sedikit, ya, sesuai anjab. Karena hanya ada 2 tugas yang berbeda dengan pengawas madia dan pengawas muda, yakni dalam mengevaluasi kegiatan di tingkat kabupaten kota atau provinsi, dan melaksanakan untuk pembimbingan pelatihan profesional guru. Profesional guru dan kepala sekolah dalam pelaksanaan penelitian tindakan. Maksudnya ini. Kemudian juga membimbing pengawas muda madia di tingkat kabupaten kota itu dihitung alokasi waktu dengan volume pekerjaannya, volume pekerjaan, gitu. Sesuai beban kerja kita, Bapak-Ibu. Nah, inilah. Maka diperlukan anjab. Tadi unsur-unsur sudah, dan 63 kegiatan di pengawas yang bisa mendapatkan angka kredit, ya. Ini saya kira tidak masalah. Sudah ini semua. Ini tadi, kemudian Bapak-Ibu, kita harus punya apa ya, target. Target yang harus dicapai. Untuk OKR kita, tujuan apa yang dicapai, pengawas mampu menyusun dupa online sendiri. Tadi prop sudah menyampaikan bahwa kita familiar dengan meng-convert atau mengubah file-file kita, kemudian juga mungkin mengecilkan, ya. Kemudian juga mengunggahnya harus bisa. Nanti kita latihan sebentar, ya, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu, untuk titik capaian, keresalnya, resal itu hasil, dampak, hasil, ya, yang di, selain hasilnya nanti naik pangkat, juga semoga berdampak terhadap kepuasan hasil-hasil karya dan apa ya, hasil kerjanya. Nah, pemberkasan melengkapi berkas-berkas usulan angka kredit. Kalau bisa, ini ditarjet satu bulan saja, ya, Bapak-Ibu, waktunya. Nah, inisiatif kerjanya atau apa yang deskripsi kerja kita. Pertama nanti, Bapak-Ibu, yang akan naik pangkat, itu mengunduh dulu format DUPAK. Di mana format DUPAK bisa diunduh dari Lampiran Permendikbud 143-2014. Silahkan diunduh untuk pengawas muda dengan format 2A, pengawas muda dengan format 2B, pengawas utama dengan format 2C. Nanti di belakang ada bisa unduh, Bapak-Ibu. Kemudian, menginventaris semua dokumen yang sudah dimiliki itu diinventaris. Dimasukkan ke unsur-unsur masing-masing. Unsur pendidikan kebetulan punya banyak sertifikat karena ini daring-luring sudah banyak sertifikat dari webinar, dari BIMTEK-BIMTEK seperti ini, itu mulai diinventaris, Bapak-Ibu. Semoga tidak hilang seperti hasil penilaiannya Bu Iyois, Bu Iyois tadi ya. Semoga tidak hilang. Karena kalau hilang nanti repot ya. Kemudian, mengerjakan per unsur. Bapak-Ibu harus milah-milah per unsur mulai dari yang kalau saya biasanya menyusun berkas itu kok senang yang tertinggi dan terbaru. Misalnya begini, antara nasional, provinsi, kabupaten, ya kalau itu memang ada jenjang nilai yang berbeza, diambil dari yang teratas, nasional, terbaru gitu. Baru nanti yang kelama-lama. Atau dibalik dari yang terlama, dari PAK terakhir, ya sampai yang terbaru. Kemudian, melengkapi, menyuat surat, menyusun surat pernyataan. Karena nanti di fitur online pun setiap tugas pokok itu harus ada surat pernyataan. Kemudian, Bapak-Ibu akan latihan scanning-scanning. Tadi sudah dicontohkan prop, sampul-sampulnya, pengesahan yang ada tanda tangan ini harus di-scan. atasan langsung atau korwas itu. Jadi, scanning itu merubah bukti fisik menjadi file dengan mesin scanning. Bapak-Ibu bisa main di CS scanner, jam scanner itu. Kemudian, juga Bapak-Ibu akan mengubah file-file yang menjadi PDF dengan ilo PDF. saya ingat itu Pak Rikwan kalau sudah komitmen sekali untuk mengubah-ubah ini, membantu ini. Kemudian, scan semua berkas dalam bentuk PDF sesuai jenis file masing-masing, tidak digabung karena tempat fiturnya masing-masing, Bapak-Ibu. Kemudian, kodifikasi file-rename agar mudah dipahami, diberi maksudnya di-rename di semua sesuai karakter yang ada di misalnya nanti kepegawaian, kepegawaian itu ada 11 yang nanti diberi nama. Surat pengantar, SK pertama pengawas, PAK terakhir, itu diberi nama Bapak-Ibu. Biar nanti mencarinya mudah. Kemudian, kodifikasinya sudah meng-convert, mengubah ukuran file PDF dengan ukuran maksimal 10 MB. Bisa dilakukan secara online melalui browser. Ini satu bulan juga. Kemudian mulai latihan mengupload, Bapak-Ibu mengunggah file ke aplikasi. Tetapi sementara aplikasi yang nanti saya contohkan, ini belum dibuka untuk Bapak-Ibu. Ini inisiatornya prop, tapi memang masih terbatas pada beberapa Bapak-Ibu yang sudah ikut uji coba dan penilai. Jadi, Bapak-Ibu nanti pada saatnya Bapak-Ibu akan login ke http slash ini simpak ps-nya. Ini tapi belum ini Bapak-Ibu nanya kode sementara. Menggunakan email password-nya atau dimasukkan ke buku kerja web-nya Apsi. Atau bisa disimpan di aplikasi-aplikasi lain dan bisa juga ke simtendik karena simtendik sebenarnya bisa di upload atau di up to date-kan ya Bapak-Ibu. Unggah berkasnya nanti ada tiga macam ya Bapak-Ibu. Unggah berkasnya itu ada tiga fitur besarnya wadahnya yaitu administrasi kepegawaian kemudian bukti fisik dupa pengawasan kemudian berkas KTI. KTI itu pengembangan profesi Bapak-Ibu. Nah latar belakang tadi tentu memudahkan semuanya dasar hukum regulasi ya sudah ini ketentuan umumnya sementara belum dibuka online-nya Bapak-Ibu tetap bisa offline dengan PO Box seperti yang kemarin-kemarin bagi yang baru nanti bisa urus berbagi. Untuk program dan laporan karena ini pandemi dan tidak online maka nanti tugas pokok pengawas bisa yang dijadikan satu sistematika tetapi di dalamnya lengkap dengan tugas pokok kita berdasarkan KPMD 719 kemudian kemudian sementara belum dibuka Bapak-Ibu bisa nyimpan di beberapa aplikasi e-pengawas 5.0 e-portopoli pengawas kinerja yang penting Bapak-Ibu harus menyiapkan email-nya Google mail Gmail ini Bapak-Ibu kemudian kelebihannya pasti pengiriman berkas mudah terjamin tidak terselip tempat penampungan akan diperbesar kemudian unggahan bertahap memudahkan perilayan mudah koreksi ada dupa yang terkait dengan dokumen kepegawaian ada dupa dan bukti fisiknya ini tadi urean-urean yang sudah kita lihat di unsur sub-unsur kemudian dokumen kepegawaian apa ini sama yang tadi manual tetapi ini nanti akan menjadi fitur-fitur yang bisa diunggah Bapak-Ibu ada yang sekali unggah ada yang tiap kali membuat usulan nah ini file-nya harus BDF ya Bapak-Ibu pada saatnya nanti PAK itu bisa semoga nanti bisa cetak sendiri dan tanda tangannya digital jadi langsung sudah bisa dicetak kemudian oleh pengusul sendiri dan tidak usah klarifikasinya sudah otomatis ini akan mempermudah Bapak-Ibu pengusul duplak yang online ini login menggunakan akun SIMTENDY sistem melakukan verifikasi data pengawas yang login jika balik dengan beberapa parameter tertentu oleh SIMTENDY maka berhasil masuk aplikasi jika tidak balik akan ada informasi agar melengkapi data yang dianggap perlu jadi ini pada saatnya nanti akan seperti itu setelah berhasil login pengawas dapat mengundah dokumen persyaratan penilaian tiap saat tadi dokumen kepegawaan dulu nyicil boleh bukti fisik dupa yang sudah ready program pelaksanaan pergiatan juga boleh Bapak-Ibu saya bisa buka ini tetapi kalau Bapak-Ibu belum bisa ini latihan saja kita coba dulu nanti nampak depan halaman awal itu mungkin kurang lebih seperti ini kita akan login pilih salah satu saja ini hanya contoh Bapak-Ibu Bapak-Ibu nanti akan muncul fitur seperti ini sebentar saya besarkan dulu oke disini ada pilihan usul penilaian angka kredit ini mohon maaf ini salah satu contoh pengawas yang kemarin ini kemudian kalau kita klik usul penilaian angka kredit akan muncul fitur-fitur seperti ini ada identitas ada ini ya Bapak-Ibu tiga wadahnya tadi administrasi kepegawaian bukti fisik dupak dan berkas KTI kalau kita klik di administrasi kepegawaian fitur yang nampak template-nya seperti ini contoh kita akan mengunggah SK pengangkatan pertama sebagai pengawas ini sudah ada isinya kalau ini ini hanya contoh select file nanti akan tersambung ke laptop Bapak-Ibu kita harus menyiapkan semua dupak tadi dalam bentuk semua berkas itu dalam bentuk PDF ya Bapak-Ibu kita pilih yang PDF SK itu tapi ini kita ngambil SK bebas saja ya Bapak-Ibu misalnya SK karena salinan SK salah satu saja lah Bapak-Ibu SPTJ salah satu misalnya ini masuk ke sini ini karena untuk latihan nanti dihapus lagi nah Bapak-Ibu dengan proses mengunggah ini nanti sudah akan terisi don berarti sudah berhasil unggah lagi SK pengangkatan dalam jabatan misalnya jabatan itu kan ada tadi pengawas muda matia utama kalau yang muda matia tidak memiliki maka SK yang di sini juga SK kenaikan pangkat yang ada angka kredit dan jabatan apa jadi nanti mungkin bisa mengunggah dua SK pangkat dan SK pangkat terakhir dan SK pengangkatan dalam jabatan itu dalam satu SK begitu ya kita pilih satu kita pilih file-nya yang PDF ya misalnya formula ini kok ya gak ada surat salah satu saja Bapak-Ibu misalnya ini ya Bapak-Ibu uploading uploading ya menunggu beberapa saat sudah nanti akan masuk ke situ ya awal-awal memang fiturnya kurang besar tapi sekarang sudah disesuaikan nah ini ada sertifikat penguatan pengawas yang kemarin yang diangkat sebelum Juli ini harus dilampirkan di sini ya kemudian nanti surat pernyataan keaslian semua bekas ini dibuat ya ini coba kita cek oh oh surat tugas asesor mohon maaf Bapak-Ibu aplikasi ya Bapak-Ibu ini Bapak-Ibu bisa masukkan ini ya kemudian untuk bukti fisik dupa yang pengawasan ya dokumen dupa pengawas sekolah ya ini juga kemarin karena saya ada yang sudah contoh lengkap tapi bukan nama ini Bapak-Ibu jadi Bapak ini hanya contoh mengunggahnya berkas ya ingin mengunggah pendidikan linier atau ijasa yang sudah di scan tadi ya karena ada tanda tangan jadi dikat calon pengawas ini semua harus diunggah ya oke surat melakukan kegiatan penunjang maka nanti akan saya bukakan contoh dupak ya Bapak-Ibu kemudian nanti kalau berkas KTI nanti sudah ada wadahnya sendiri Bapak-Ibu harus mengunggah dulu surat pernyataan melakukan pengantur pesi di sini setelah itu Bapak-Ibu akan mengunggah berkas KTI dengan tambah berkas KTI ini jenis pilihan nanti Bapak-Ibu bisa buka di sini apakah hasil penelitian hasil gagasan terjemahan dan biasanya prop menyampaikan kalau itu Bapak-Ibu bingung pokoknya yang penting dimasukkan saja misalnya hasil penelitian judul PTS ditulis di sini meningkatkan kemampuan guru pembelajaran BDR misalnya melalui pelatihan aplikasi WKIDO atau apa Bapak-Ibu ini bisa dimasukkan di sini tahun terbit bisa klik di sini tahun berapa 2021 berarti di klik kemudian slack file KTI-nya diambil Bapak-Ibu kemudian dimasukkan ke sini apakah besar bisa dengan meng-convert menjadi 10 megabits tadi bisa Bapak-Ibu ini kemudian kalau sudah semua nanti harus disimpan kalau akan merubah atau meng-cancel bisa cancel ini nanti akan kalau semua sudah terisi konfirmasi kelengkapan berkata sudah dimulai kalau sudah konfirmasi klik nanti di sini sudah akan statusnya diajukan begitu kalau ini masih latihan kira-kira itu Bapak-Ibu untuk pengenalan fitur-fitur dan tampilan dari dupa online yang nanti dipersiapkan itu saya kira nah Bapak-Ibu ini ini apa Bapak-Ibu nanti kalau ingin mengenali saja Bapak-Ibu bisa bisa seperti ini fitur-fiturnya atau halaman-halaman yang terisi jadi kalau mau dari sedikit nanti bisa mengambil dari sini Bapak-Ibu Bapak-Ibu untuk link peraturan-peraturan terkait dengan PAK nanti bisa dibuka di sini format dupaknya unduh dari sini ini format SKSK kepada Bapak-Ibu yang baru ini bisa mengenali bisa belajar dari sini ini yang 2A ini untuk pengawas muda langsung bisa ambil di sini saja kemudian pengawas matianya 2B ini yang 2B itu untuk pengawas matia kemudian pengawas utama kemudian contoh-contoh format program laporan juga di bawah ada surat pernyataan telah mengikuti pendidikan Bapak-Ibu tinggal mengambil dari sini mengisi pernyataan sampai penetapan angka kreditnya formatnya ini bagi tem penilai daerah juga bisa mengambil dari ini ini kalau surat peringatan sudah tidak berlaku Bapak-Ibu karena dulu kalau tidak bisa naik pangkat 5 tahun pengawas akan ada sanksi sekarang sudah dicabut tetapi angka kreditnya masih dengan angka kredit yang menurut kalau dibandingkan dengan guru lebih angka-angkanya kadang kita lebih dapatnya lebih besar ini Bapak-Ibu sudah contoh-contoh SK pengawas yang memiliki jasa yang belum memiliki jasa S1 saja ada seperti ini Bapak-Ibu tinggal mengeksplore saja saya kira cukup contoh-contoh aspek materi supervisi manajerial disini juga ada tapi kalau yang masa pandemi sesuaikan dengan masa pandemi jadi regulasi bisa diambil dari sini Bapak-Ibu dari sini Bapak-Ibu nanti link ini tetapi kalau link yang klarifikasi kemudian cek berkas itu simpak pas itu sekarang memang bisa akses tetapi yang didas kelihatannya masih dikunci memberikan informasi seperti itu dikunci jadi Bapak-Ibu bisa explore lewat link saya kira cukup nah Bapak-Ibu kita akan buka contohnya tapi di webnya sebentar izin dulu sebentar untuk buka buku kemarin sudah buka bukunya ya purus ya sudah kayaknya sudah pada isi profil sudah pada login kok siap Bapak-Ibu kita buka bukunya tetapi memang saya mohon maaf tempat saya belum saya up to date kan belum saya apa ini Bapak-Ibu perbarui ya jadi masih kemarin cuma untuk latihan-latihan Bapak-Ibu jadi belum ini sudah nampak ya purus ya sudah sudah Bapak-Ibu kemarin Bapak-Ibu mungkin sudah mengisi dashboard ini profil sudah terisi disitu nanti akan Bapak-Ibu menjadi link utama untuk nanti mengundah dupanya SKP belum kak ya purus belum SKP mungkin besok ya SKP mungkin besok malam nah Bapak-Ibu saya ini contoh dupanya saya Bapak-Ibu setelah klik dupa Bapak-Ibu akan ini buka di sini nah di sini melihat contoh dupa bisa diunduh ya jadi walaupun tidak sempurna Bapak-Ibu tetap untuk gambaran ya misalnya berapa tahun terus kemudian mana yang perlu di scan-scan pengantar dan pengantar ini alamatnya sekarang sudah tidak ini kalau dulu masih ada dari tim sekretariat bersama ya di Biro Kepegawaian tapi sekarang sudah ke masing-masing direktorat tadi hanya misalnya ini ini yang di scan yang ini gitu Bapak-Ibu ya ini dupanya tahun 19 administrasinya karena ini contoh ya yang asli ditanda tangani semua Bapak-Ibu kemudian ini masa penilaian Bapak-Ibu jadi masa penilaian juga bisa tengah tahun ya karena PAK-nya 30 Juni maka 1 Juli dimulai pengawasan sudah bisa ya sampai kapal terakhir identitas diisi kemudian apa yang dimiliki yang baru yang baru akan dinilikan STTP berpola jam minimal 30 JP atau 3 hari ya nilai-nilainya Bapak-Ibu kemudian di pengawasan ini menyusun program pengawasan selama 3,5 tahun berkasnya 4 Bapak-Ibu karena 3,5 tahun ada yang setengah tahun itu di program sudah jadi 4 berkasnya 4 tapi Bapak-Ibu untuk berkas itu seberapa sebenarnya juga bisa dilihat dari nilai juga ya tapi haknya Bapak-Ibu ya dimulai dari PAK terakhir ya pelaksanaan pembinaan guru pemantau pelaksanaan sandal ini sudah ada poin-poin nilainya Bapak-Ibu bagi yang utama bisa mengambil ini contoh ya tinggal mengalihkan berapa tahun jadi nilai yang di depan ini sudah rumus kemudian berapa tahun dikalikan yang belakang berapa polumenya ini sampai yang ada tanda tangan Bapak-Ibu harus di-scan oke ini yang ada tanda tangan di-scan surat pernyataan melakukan melakukan ini surat pernyataan melakukan pengawasan akademik manajerial menyusun program pengawasan kapan waktunya berapa laporan karena 4 tahun 4 laporan ini 4 tahun maksudnya Bapak-Ibu programnya 4 laporan-laporannya jumlahnya ini yang ada tanda tangan melakukan kegiatan pengawasan profesi judul-judul karyanya ditulis di sini Bapak-Ibu berkocel model grumi guna meningkatkan kompetensi pembelajaran scientific model discovery learning bagi guru apalah Bapak-Ibu contoh-contoh yang judulnya Bapak-Ibu ini saja yang dapat saya sampaikan ini semua contoh-contohnya sampai semua bekas dupak itu tertanda tangan begitu Bapak-Ibu contohnya nanti silakan Bapak-Ibu menambahkan di dupak itu misalnya akan nambah pendidikannya data ini menjadi tidak bisa kemarin sudah isi sekarang karena kemarin saya mau dupak itu kalau pengawasan bagaimana oh hilang akhirnya kembali bersih burus ini ya karena mungkin dia profilnya belum diisi ya sebenarnya sudah kemarin itu kan sudah terus kemudian mau enggak lagi pakai dupak yang 2021 misalnya seperti itu kan 2019 kemarin itu kalau ini terhapus kembali semua ya kalau di pengurahan profesi masih bisa ya sudah disubmit belum tadi setiap nyimpan setiap ada perubahan harus disubmit iya mungkin lupa submit apa gimana iya jadi setiap satu nyimpan submit jadi setiap satu nyimpan submit misalnya di penunjang bisa ya penunjang misalnya mau tambah data bapak ibu tinggal klik disini apa yang kita miliki ini kalau setiap saya tulis tahun ini kan kemarin namanya saya nulis di 2021 taburus saya riset ulang saya kirim yang baru gitu tapi akhirnya malah semua ketutup jadi tidak tidak bisa terbuka ini misalnya bapak ibu tahunnya bisa sesuai tahun bapak ibu dan diisi dari depan kalau disini langsung tidak bisa uran kegiatannya ini juga kalau uran kegiatan bisa ini hanya tokoh ya bapak ibu misalnya bapak ibu mengikuti kegiatan loka karya sebagai narasumber klik ya kemudian tanggal kegiatannya bapak ibu ngetik di ini ada 20 misalnya ini menjadi hari ini tanggal 3 ya burus 3 sampai dengan karena tanggal mengikuti oh kali ini seminar besok pagi Rabu misalnya karena seminar beda dengan ini ya kemudian satuan hasilnya satu sertifikat volume jumlah kegiatannya satu satu karena kemudian angka geditnya ada otomatis bapak ibu kalau sebagai narasumber nilainya tiga jumlah angka geditnya tiga keterangan bukti fisiknya ada surat undangan surat tugas data ladir ini ya kemudian materi ya dan ini submit ya submit harus di submit nah karena ada tadi ini link dari depan tapi contoh isinya seperti itu bapak ibu jadi tahunnya gitu ya ini bapak ibu jadi bapak ibu bisa melatih ngunggah-ngunggahnya lewat di buku kerja ini bapak ibu dan ini kelihatannya sudah diperbarui terus oleh tim IT ya pengembangan profesi ini ini misalnya mau tambah lagi bisa bapak ibu jadi tambah bapak ibu kalau ini kode tahun gak mau berarti kode ini milih bapak ibu misalnya pilih B membuat karya tulis ilmu bidang pendidikan formal dipublikasikan makalah ya makalah diketahui unit uraian kegiatan presentasi makalah makalah di forum ilmiah di forum ya mudah tanggal kegiatannya kalau ini kan besok Rabu ya 4 Maret makalah volume kegiatan 1 nilainya ini membuat karya tulis bidang pendidikan forma dipublikasikan dalam bentuk makalah ilmiah yang diketahui pimpinan unit ini kalau dirubah bisa tidak ya ini sebenarnya 2,5 membuat karya ilmiah bidang pendidikan dipublikasikan dalam makalah ilmiah yang diketahui pimpinan unit itu 2,5 mungkin ini sudah diperbarui tetapi tempat saya belum update misalnya seperti ini contohnya mengisi Bapak Ibu nanti Bapak Ibu oleh narasumber narasumber lain kalau SKP nanti akan buka di SKP ini kemudian kalau itu program laporan pengawasan Bapak Ibu akan membuka di tugas pokok mengunggah program mengunggah di program ini juga Bapak Ibu sudah ada contoh-contoh program yang nasional program yang khusus yang mandiri yang tahunan ini ini paling rajin sudah ada contoh-contohnya Bapak Ibu bisa eksplor di sini oke saya kira cukup ya bu urus ya cukup nanti biar di eksplor sendiri Bapak Ibu demikian paparannya silakan monggo banyak waktu baik terima kasih Bu Endang silakan teman-teman jika ada yang mau ditanyakan izin bertanya saya Bambang dari Tanjur silakan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh begini Bu Endang mengenai pengesahan tadi yang ditandatangan yang saya tahu berdasarkan Permen 143 dalam program ini selain ditandatangan oleh Kepala Dinas ditandatangan juga oleh Korwas disini kan kalau di Cianjur Korwas itu satu ada juga Ketua MKPS ada MKPS SMP dan MKPS SD kalau Korwasnya dari SD apakah yang mendatangan cukup oleh MKPS SMP atau harus Korwas saja kalau saya pakai Korwas cuma ada teman-teman dalam program ini dalam penatangan ini dalam pengesahan disini ada Korwas itu yang pertama terus yang kedua dalam dalam melaksanakan tugas pengawasan di daerah khusus dalam PPT Ibu dalam PPT nomor 14 kegiatan melaksanakan tugas pengawasan di daerah khusus yang terpencil atau di belakang daerah dengan kondisi masyarakat terpencil atau daerah perbatasan dengan negara lain daerah yang mengalami bencana alam ini yang dimaksud kami selain mendapatkan kan awal tahun mendapatkan SK penugasan pengawasan BINA apakah harus dapat SK lagi tentang itu atau cukup SK sekolahnya saja yang masuk daerah khusus karena terus terang saja Bu saya Bambang di Cianju dari rumah ke sekolah itu 130 km jadi saya termasuk yang membina di daerah khusus apakah itu SK-nya cukup saya dalam peraksanaan tugas dalam SK dari Kepala Dinas SMP di daerah Kecamatan Sikadu apakah cukup itu saja atau harus ada SK pengawasan khusus di daerah Padu demikian juga yang satu lagi mohon maaf Bu Endang satu lagi dalam PPT nomor 13 di situ pelaksanaan kinerja Kepala Sekolah PKKS kan ada surat tugas bulan-bulan Oktober kemarin saya mendapat surat tugas untuk melaksanakan PKKS di sekolah bagus ya Bu Endang di sini silahkan saya kan dapat surat tugas apakah yang dilampirkan itu surat tugasnya saja atau hasil dari PKKS yang 22 sekolah itu atau hasilnya saya rasa itu Bu Endang mohon maaf nih agak 3 pertanyaan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Pada prinsipnya PKKS itu penilainya adalah dinas ya Pak Bambang ya jadi itu sebenarnya wawenang kepala dinas atau struktural karena itu penilaian kinerja cuma saya mendapat surat tugas dari kualitas karena Pak Bambang mendapat delegasi maka itu sebenarnya kalau dianggakan itu masuknya ke nilai tugas tambahan jadi Bapak akan mendapat nilai tugas tambahan selaku penilai PKKS karena kalau penilaian penilaian kinerja guru dan kepala sekolah tugas kita itu yang terkait dengan tugas pokoknya terkait dengan perencanaan pelaksanaan evaluasi tindak lanjut jadi bukan penilaian kinerja yang itu nanti masuknya ke ranah dinas cuma kalau kepala dinas mendelegasikan rata-rata seluruh dinas provinsi kabupaten itu mendelegasikan ke pengawas karena itu sebenarnya biar tidak rancu dan saya sendiri pun melaporkan karena saya diberi surat tugas maka saya membuat laporan di bawahnya pelaksanaan tugas pokok itu di bawah sana mendapatkan tugas dari kepala dinas untuk menilai PKKS dengan hasil jadi saya rangkum nilainya itu begitu rekapnya saja rekapnya saja jadi bisa rekapnya kemudian dilampiri surat tugas itu nanti nilainya menjadi maksimal di penilaian kinerja dan kalau mau ditambahkan nilai tugas tambahan di SKP-nya ya ditulis di nilai tugas tambahan atau kalau relevan dengan tugas pokok kepanitiaan bisa dimasukkan di penunjang itu jadi gini kalau tugas tambahan di SKP kan ada tetapi di kita dupanya kan maksudnya ke penunjang itu Pak untuk sebenarnya kalau mau dirunut PKKS-nya PKKS itu tugasnya adalah tugas dinas jadi kalau kita menilai kinerja guru kepala sekolah itu dalam merencanakan melaksanakan evaluasi dalam pembelajaran keselian itu jadi Bapak bisa mendapat dua itu kalau mau melampirkan di penunjang dalam melaksanakan tugas tertentu itu tugas tambahan dari kepala dinas bisa itu Pak dan di SKP juga bisa ditulis gitu Pak itu yang kemudian yang daerah khusus yang kami maksud hanya Bapak melampirkan bahwa sekolah yang Bapak awasi itu termasuk di zona yang tadi terluar ter dalam begitu Pak terpencil itu SK-nya kalau ada dari gubernur atau dari dari bupati ada Bu silahkan dilampirkan Pak jadi tidak perlu SK khusus ke saya tapi SK bupati bawa sekolah itu 3T sekolah itu 3T betul legalisir SK-nya kemudian nanti di dupanya harus tertulis menilaikan di unsur itu jarang-jarang yang menilaikan karena nilainya 10 itu kemudian untuk korwas dan Pak sebenarnya kalau di ketentuan dulu awal itu kan kepala dinas tapi kepala dinas bisa mendelegasikan ke korwas tetapi kalau saya sendiri untuk program terutama program itu kepala dinas Pak kemudian justru lihat di Permen 143 2014 gitu ya disitu ada kepala dinas ada korwas kalau tidak salah seperti itu makanya dua-duanya sudah nanda tangan program begitu Bu baik Pak malah justru itu yang lebih lengkap ya jadi korwas pun tempat saya masih punya cap jadi dicap oleh dua ada korwas dan kepala dinas cuma korwas di Cianjur tidak ada cap yang ada cap kepala dinas tidak masalah juga Pak karena disitu kan tadi tugas korwas itu diantaranya mengkoordinasikan kepengawasan tadi Pak mengkoordinasikan jadi artinya lebih luas membantu kepala dinas begitu Pak terima kasih banyak pencerahannya terima kasih Bu Endang Pak Bambang silahkan teman-teman masih ada waktu ini sekitar 25 menit lagi mau pengembangan profesi boleh masih ada ini medan medan antri akhir Maret kelihatannya Pak pengembangan profesi Bapak Ibu tadi di aplikasinya aplikasi yang dibuka Bu Endang aplikasi pengawas yang nanti penilaian online Bapak Ibu mohon maaf belum bisa buka ya Bapak Ibu belum bisa buka tapi itu kita kenalkan dulu yang bisa yang bisa membuka hanya tim penilai yang diberi akses nah begini di dalam KTI nanti rumahnya itu kan hanya ada tadi penelitian gagasan terjemahan dan karya inovatif ya tetapi Bapak Ibu jangan khawatir kalau nanti mengunggah berkas berkas saya ini masuk yang jenis apa ya nggak usah dipikir masukkan saja Bapak Ibu masukkan saja di bagian KTI tadi sehingga nanti tim penilai yang akan mencarinya tim penilai akan membuka semuanya jadi jangan khawatir misalnya Bapak Ibu punya makalah makalah itu mau tak masukkan KTI bagian apa ya karena ada empat rumah kan disitu tadi ya ada gagasan penelitian gagasan terjemahan karya inovatif kalau Bapak Ibu bingung masukkan saja Bapak Ibu di salah satu rumah di KTI itu nggak masalah nanti tim penilai yang mencari mengeklik satu-satu kita buka begitu ya Bapak Ibu ya kalau guru juga kemungkinan akan penilaian online sistemnya juga sudah ada gitu ya sistemnya juga sudah jadi sehingga untuk guru juga sudah ada aplikasi penilaian online nya begitu Bapak Ibu pengawas juga sudah ada cuman memang pemberlakuannya menunggu mudah-mudahan 2022 yang mundur-mundurnya gitu nanti pasti ada sosialisasi pasti nah sementara ini bagaimana sebelumnya masih Bapak Ibu kalau PO Box itu masih dibuka PO Box pengawas itu masih dibuka silahkan kirim berkas berarti masih ada penilaian manual ada penilaian yang masih offline begitu ya Bapak Ibu jadi gak usah gak usah mikir dulu sekarang gak usah dikirim kalau PO Box masih dibuka kirim aja berarti kita masih melakukan penilaian minggu yang lalu saya melakukan penilaian digdas Pak ya tanggal 15 kepaut nah jadi masih ada penilaian masih ada penilaian selama PO Box nya itu masih dibuka Bapak Ibu kirim saja nanti penilaian pasti dijatalkan begitu urus baik ada lagi teman-teman silahkan silahkan Bapak Ibu kalau misalnya tadi ini ya Bu Endang yang membuka aplikasi yang simpak PS tadi misalnya ini saya contohkan yang yang apa tadi yang KTI simpak PS yang yang sebentar oh kok gak bisa ya sebentar Bapak Ibu jadi ini yang KTI itu rumahnya tadi yang saya bilang kalau salah gak apa-apa gitu maksudnya jadi saya ingin mencontohkan Bapak Ibu kalau salah itu gak usah takut ya gak usah takut pokoknya bisa X, A, Z pokoknya nanti kita cari gak buka ya oh salah Bu sebentar Bu ini sudah share screen belum sih belum belum ada belum share screen ya bentar jadi maksud saya gini saya ingin menunjukkan andai kata Bapak Ibu salah pun memasukkannya salah itu gak apa-apa gitu nanti akan tim penilai akan mencari sendiri tadi kayaknya Bapak Ibu saya kan sudah mencontohkan juga simpat X, A, Z ini ya simpat PS tinggal enter itu tinggal enter ya ini ya ya enter enter aja nggak mau oh mau 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 kok mau ya saya akan masuk sebagai pengawas oke mudah-mudahan bisa bisa salah ya bisa salah Bu passwordnya salah 6 digit ya Bu 6 6 prop 6 prop 6 prop urat prop iya tapi gak mau dia saya gak punya akses itu berarti untuk penilai prop untuk penilai mungkin tapi pengen masuk biasanya prop bisa oh bisa biasanya bisa tadi kurang harus harus penuh dengan kelembutan bisa penilai dan saya bisa penilai dan pengawas ini ya bentar lagi lagi muter dia nah jadi tadi Bu Endang sebetulnya sudah sudah membuka ini cuman di KTI itu saya ingin menunjukkan pembik nyata salah rumah itu gak masalah gitu maksudnya tapi ini kok ya lemot ya masih muter ini masih lemot ah oke baik nah Bapak Ibu kan tadi Bu Endang membuka aplikasi ini KTI kan ada sini nih berkas KTI nah KTI itu Bapak Ibu ada rumah-rumah yang ada di bawah ini ya ada nanti kita tinggal caranya mengisi bagaimana kita nanti pura-puranya saja gitu ya kita tambah berkas KTI nah tambah berkas KTI itu Bapak Ibu jangan bingung munculnya kan seperti ini jadi jenis KTI nya apa kalau salah gak masalah Bapak Ibu ya kalau salah gak masalah misalnya jenis KTI nya kan ada empat ini nih nanti pilih aja salah satu salah gak masalah tidak akan berdampak apapun salah pun gak apa-apa oke katakanlah misalnya kita pilih gagasan misalnya gagasan itu kan Bapak Ibu presentasi best practice ini silahkan isikan silahkan isikan judul best practice nya best practice oke ini tulis judul best practice nya tulis kemudian kita pilih tahun ya kita pilih tahun misalnya 2020 misalnya terus kemudian kita upload KTI nya kita pilih file nya nah file ini tentu sudah harus disiapkan sudah harus disiapkan ini ini pura-pura aja Bapak Ibu saya ambilkan salah satu file yang bukan punya saya tapi pura-pura aja untuk latihan misalnya file nya ini oke nah setelah itu kemudian simpan nah setelah disimpan berarti sudah ada nanti Bapak tambah lagi Bapak Ibu tambah lagi apa penelitian ya PTS misalnya silahkan judul PTS nya judul PTS ditulis disini tahun berapa 2020 lagi oke gak masalah kemudian pilih file nya ya pilih file nya file PTS nya masukkan setelah itu simpan nah jadi di KTI itu nanti Bapak Ibu akan seperti ini akan punya seperti ini tim penilai akan bisa membuka saya akan mencari jadi jangan khawatir Bapak Ibu kalaupun salah rumah di KTI tidak masalah kira-kira itu Bapak Ibu yang ingin saya tegaskan saya lock out dulu saya keluar dulu baik nah Bapak Ibu mudah-mudahan nanti bisa berjalan lancar tetapi memang tarik ulurnya masih akut sekali di GTK ada yang setuju ada yang tidak jadi memang bisa Pak Eko tidak bisa Pak aplikasinya tidak bisa diberikan kalaupun diberikan tidak bisa membuka Pak jadi yang bisa membuka hanya orang-orang tertentu dan memang tidak bisa diberikan ke siapa-siapa bahkan ini kita berikan seperti ini sebetulnya sudah melanggar ya cuman kita ingin bahwa pengawas itu sudah mengenal dulu sebelumnya sih kalau belum resmi tidak boleh dibuka tapi ini kan untuk apa ya teman-teman pengawas sudah tahu sudah tahu bocorannya begitu belum di lonceng memang belum bisa dikasihkan Pak ya begitu jadi Bapak Ibu beruntung ya mengikuti kegiatan BIMPAC ini karena ini tidak ada dimana-mana informasi ini hanya ada di kelas BIMPAC ini yang dilakukan laksanakan oleh APSI jadi kalau ini PPT-nya paling tidak kami dapat PPT-nya belum mengenal fitur-fiturnya saja ya Pak yang penting Bapak Ibu menyimpan saja semuanya di PDF buat folder-folder gitu ya di dalam folder ada file-file gitu aja nanti kalau ada itu ya tinggal mindahkan tinggal di upload begitu saja itu itu apa teknisnya lebih bermanfaat begitu ya memang langkahnya itu melakukan dulu melakukan membuat pengembangan profesi kemudian menyimpan dulu menyimpan dalam bentuk file PDF kalau masalah aplikasi mah gak akan lari kemana dibuka sedetik dua detik akan bisa tapi untuk apa Bapak membuka aplikasi gak punya karya mendingan buat karya kemudian disimpan dalam bentuk file-file PDF karena menyimpan dalam bentuk file PDF itu tidak sesederhana yang kita omongkan jadi harus perlu keterampilan juga karena dibatasi sekian megabyte nanti kan akan begitu sehingga simpan dulu dalam bentuk file PDF jadi scan-scan dimulai agar nanti pas aplikasinya jadi Bapak sudah punya file jangan aplikasinya jadi belum punya apa-apa itu nanti lama lagi gitu ya Bapak Ibu terima kasih ya Prof karena kalaupun tahu aplikasi tidak punya akun kan gak bisa juga gak punya akun gak bisa buka juga sama halnya dengan ini Prof dengan web buku kinerja ini Bapak Ibu kalau diberikan ke teman-teman bisa tapi gak akan bisa menggunakan karena walaupun menggunakan nip teman-teman diganti tetap karena di database kami tidak ada tidak terdaftar nama teman-teman Bapak Ibu yang Ibu berikan akun web Ibu seperti itu jadi memang harus terdaftar jadi informasikan ke teman-temannya supaya punya akun web ini untuk mengikuti kegiatan di Apsi begitu dan kelebihan dari dari Pak Online adalah tidak mungkin berkasnya ketelisut hilang gak mungkin karena itu ada di dalam sistem begitu selama ini kan Bapak Ibu mengirim berkontainer dengan biaya yang banyak dan kadang-kadang juga gak sampai kadang-kadang ketelesut dimana kekirim kemana karena itu PO Box campur digdas digmen paut kadang-kadang milihin dulu dan sebagainya nah kalau PAK Online ini kan masing-masing mengunggah sendiri sehingga berkasnya sendiri mengawal sendiri mengerti sendiri gitu tidak ada berkas ketelesut di situ gitu nanti juga sistemnya akan begini Bapak Ibu ini saya pede aja ngomong karena usulan saya jadi sistemnya akan begini akan dibuka masa mengunggah berkas nah ketika dibuka masa mengunggah berkas pasti ada rentang waktunya Bapak Ibu jangan mengunggah di menit-menit terakhir karena orang Indonesia itu kan modelnya SKS sistem kebut semalam kayak Bandung Botoso semalam kalau semuanya mengunggah di saat menit-menit terakhir last minute pasti kredit pasti error nanti kalau error malah nggak bisa masuk semua pasti akan tidak bisa tiap hari dibuka pasti ini akan ada rentang waktu mengunggah berkas kenapa karena setelah itu akan dikunci setelah dikunci akan diverifikasi setelah diverifikasi akan dibuka masa penilaian begitu jadi ketika dibuka masa mengunggah berkas Bapak Ibu mencicil mencicil itu apa mencicil itu apa Bu bahasa Indonesia bencicil sedikit-sedikit punya satu karya unggah punya ini unggah begitu terutama di dupak dan identitas itu tadi yang banyak berkas itu di kepengawasan itu kalau berangsur betul betul berangsur terutama ke pengawasan Pak ke pengawasan itu kan banyak file-nya jadi mohon sekali lagi ini pesan saya karena kan didikti sudah ya didikti sudah pengalaman seperti itu kalau mengunggah di menit-menit terakhir dosen ribut itu se-Indonesia itu maka biasanya jangan mengunggah di menit terakhir jangan mengunggah di menit terakhir agar tidak kerodit begitu tidak nanti kalau error sistemnya malah nggak bisa masuk semua setelah itu setelah ditutup Bapak Ibu nggak bisa mengunggah lagi harus close memang agar tidak keluar masuk setelah ditutup kemudian diverifikasi oleh sekretariat oleh GTK verifikasi 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 baru dibuka masa penilaian yang bisa membuka hanya tim penilaian tim penilaian juga diberi masa tidak se-enaknya sendiri masa penilaian jadi langsung menilai habis itu close nanti kalau tidak close Bapak bisa ngasih uang saya nanti ya nah jadi habis itu di close di kunci lagi nanti sistemnya akan begitu Cuma memang kapan berlakunya saya belum bisa pastinya mudah-mudahan 2022 lah paling lambat gitu ya karena 2021 belum kayaknya nah kira-kira begitu Bapak Ibu informasinya ya terima kasih Prof atas penjelasannya mudah-mudahan teman-teman jangan penasaran dengan aplikasi tadi ya itu adalah informasi bocoran yang tadi sebetulnya memang belum boleh ya tapi karena kasih sayang Prof dan Bu Endang ke teman-teman jadi mungkin di keep saja untuk ruangan ini ya nah jadi tadi yang saran Prof itu mulai nyicil yang ngangsur nyimpan-nyimpan seperti itu lagi teman-teman silahkan masih ada waktu ini sekitar terima kasih Bu Assalamualaikum Bu Prof Waalaikumsalam ini Bu Prof mau tanya misalnya ini karya PTS ini dibuatnya misalnya tahun lalu tapi belum sempat diseminarkan boleh gak diseminarkan tahun ini misalnya begitu oke hanya itu Bu bagus pertanyaannya Bapak Ibu ya betul boleh banget ya boleh banget apakah bukti fisik seminar harus dibuat sama dengan PTS-nya tidak Bu ya PTS-nya 2018 tapi sampai sekarang belum diseminarkan karena belum tahu pengawas misalnya silahkan seminarkan saja dibuat tahun 2001 apa gak apa-apa gak apa-apa ya asalkan PTS-nya belum Kedalu Warso Kedalu Warso itu bagaimana kalau SK terakhir 2018 PTS 2018 itu Kedalu Warso jadi kalau SK terakhir 2018 PTS-nya harus tahun 2019 itu ya Bu PTS 2019 sampai sekarang belum diseminarkan boleh gak diseminarkan sekarang sangat boleh tahunnya apakah harus dibuat 2019 tidak usah tahun sekarang gak apa-apa gak apa-apa oke makasih sama-sama teman-teman silahkan untuk apa Apsi memfasilitasi ya untuk hari tiap hari Jumat tuh itu ada tuh untuk teman-teman silahkan untuk presentasikan hasil karyanya silahkan masih ada Pak Bambang Bambang Oh Pak Bambang lagi Mangga ini Tadi sama dengan Ibu tadi mengenai diseminarkan saya lihat di PPT nomor 18 ada kesalahan patah dalam PTS sebaiknya misalnya kayak gini meningkatkan kemampuan guru membuat RPPPJJ melalui pelatihan dengan Microsoft tim di sekolah binaan saya kan sekolah binaan 16 tapi pada saat seminarnya karena seperti tadi ke Cikadu jauh atau mungkin juga seminarnya harus PJJ itu antara judul dengan bukti fisik seminar kan beda Pak bukti fisik seminar kan ada di powerpoint nomor berapa tadi yang sudah saya tampilkan bukti fisik seminar kan ada di lampiran Pak nah iya kan lampiran itu lampiran itu kan tadi sudah oke mana lampirannya lampiran itu kan tadi sudah saya katakan bahwa antara lain berita acara seminar dan segala macam sementara judul kan ada di depan Pak judul yang Bapak presentasikan itu ada di depan kriteria untuk judul dan kriteria untuk lampiran pasti berbeda untuk judul itu kriterianya adalah siapa yang dikenai tindakan siapa yang dikenai tindakan guru kan begitu apanya yang akan ditingkatkan kemampuan menyusun RPP PJJ melalui tindakan apa pelatihan dengan MS tim misalnya nah tapi ini berita acara seminar disini syaratnya Pak apakah harus 16 tidak ini hanya 5 orang pengawas 10 guru dari minimal 2 sekolah bisa kalau Bapak mau dari lebih leluasa bisa lebih dari ini yang hati itu ya terima kasih Prof masih ada 3 menit lagi satu orang lagi 13 menit lagi silahkan silahkan Bapak Ibu oke masih bisa ini Bu silahkan ini Bu Prof ini masih lanjut tadi yang seminar misalnya ini yang PTS kalau yang misalnya apakah harus menggunakan panitia Prof ini ya panitia panitia kecil ajalah minta tolong sekolahnya kan boleh di sekolah binaan ya Bu seminarnya kan boleh di salah satu sekolah binaan minta tolong sama guru-guru binaannya untuk jadi panitia paling kan hanya notulen ketua panitia sekretaris kan cuma itu Bu halo di mute Bu Nati silahkan Bu Nati Bu Nati di mute itu Bu Nati dibuka awal jadi jadi ini Bapak Ibu seminar itu dimana tempatnya boleh di salah satu sekolah binaan kalau tempat bebas tetapi minimal yang hadir tadi lima pengawas sepuluh guru apakah perlu ada panitia ya panitia kecil ajalah minta tolong guru binaannya untuk jadi panitia satu jadi notulen satu jadi ketua panitia satu jadi sekretaris sudah cukup Bu tiga orang saja sudah cukup terus nanti itu ada undangannya juga ya ada undangannya karena gurunya yang hadir Bu gurunya yang hadir itu akan berlaku untuk nilai pengembangan diri dia akan dapat 0,1 kalau ada surat undangannya gitu loh Bu maksudnya undangan ke kita sebagai pemateri yang nggak yang undang kok nanti kan panitiannya itu yang bekerja Ibu narasumbernya Ibu nggak diundang juga nggak apa-apa tetapi udah otomatis gitu sebetulnya saya kira seperti di Anuprob misal kemarin ini yang diraksanakan oleh Apsi begitu ada undangan sebagai pemateri Bu tolong dibedakan antara seminar PTS dengan presentasi ilmiah makalah ya itu dua hal yang berbeda seminar PTS nggak ada angka kreditnya Bu seminar PTS ini angka kreditnya sudah langsung include dengan nilai PTS-nya jadi seminarnya sendiri nggak ada angka kreditnya tetapi kalau presentasi di Apsi itu adalah presentasi ilmiah masuknya makalah nilainya dua setengah gitu Bu ya oke amprob paham terima kasih ya ada lagi silahkan masih ada waktu ya Pak Dede udah nguncak-nguncak udah ngantuk ya Pak Dede Pak Irmenawanto Irmenawanto ada pertanyaan sementara belum Bu oh pas ya oke Bapak Ibu selain KTI juga ada karya inovatif antara lain puisi loh ya puisi belum kesampaian loh tadi ya jadi ada puisi ini Bapak Ibu sebentar Bu Rol karya inovatif saya langsung bunggel ini aja di belakang ya jadi ada karya inovatif itu ada karya seni Bapak Ibu karya seni ini tidak harus dibuat oleh pengawas yang berlatar belakang seni nggak harus latar belakang pendidikannya ke pengawasannya apapun boleh membuat ini ada novel ada naskah drama ada buku cerita ada kumpulan cerpen ada kumpulan puisi dengan syarat seperti ini andai kata paling mudah ini adalah puisi 20 judul puisi kalau bisa diterbitkan di koran maka tinggal dikeliping korannya digunting aja korannya tapi kalau nggak bisa menerbitkan di koran ya 20 judul itu dicetak jadi buku ada ISBN-nya maka angka kreditnya 2 kalau 40 judul puisi dicetak jadi buku angka kreditnya 4 begitu Bapak-Ibu contoh yang paling mudah adalah contoh puisi itu contohnya Bu Gustini ini sudah mencetak puisi dia ini sudah mencetak puisi dalam bentuk buku Bapak-Ibu bisa kita contohkan ini adalah puisinya Bu Gustini seperti apa seperti ini bukunya judul puisinya adalah sebuah pembalasan ini dicetak bukunya ini ISBN-nya cuma seperti ini sederhana ini ada identitas bukunya ini kata pengantar ini daftar isinya tim penilai tinggal ngitung saja berapa jumlannya ada 20 oh dapat nilai angka kredit ada 40 oh ada 41 berarti angka kreditnya 4 gitu saja bagaimana minimal minimal 2 baet 1 baet 4 baris berarti paling tidak 8 baris karena ini Bu Gustini enggak pakai enggak pakai baet-baet berarti dia langsung minimal 8 baris begitu Ibu ini contoh dari puisi nah apakah hanya itu Bu? tidak Bapak Ibu apakah hanya puisi saja banyak sekali yang masih bisa yang masih bisa dibuat oleh Bapak Ibu pengawas gitu ya ada puisi novel ada naskah lagu drama dokumentasi cerita kemudian ada karya seni Busana ini banyak sekali ada drama teater sindratari musik semuanya ada ada lukisan patung ukiran keramik kalau ini perlu dipamerkan ini agak susah ya khusus lukisan patung ukiran keramik seni fotografi souvenir ini harus dipamerkan Bapak Ibu jadi enggak usah cari yang susah cari yang mudah dulu nah semua karya-karya tadi harus dilengkapi dengan laporan gitu nah laporannya bagaimana sistematikanya ada Bapak Ibu di dalam powerpoint ya sistematikanya sudah kita buatkan juga disitu Bapak Ibu tinggal memilih nah sekarang pada modul ya jadi gini pengawas boleh membuat modul tapi bukan untuk siswa untuk guru atau kepala sekolah jadi ini adalah bagaimana kalau misalnya pengawas itu membuat modul membuat bahan pelatihan jadi tidak tidak untuk guru eh sorry tidak untuk siswa tapi harus untuk guru atau kepala sekolah jadi boleh pengembangan model pengawasan ya ini syaratnya setiap setiap satu model durasinya 30 menit dua angka kredit media pembelajaran boleh tetapi bukan untuk siswa media pembelajaran untuk pelatihan pembimbingan guru dan kepala sekolah poster bergambar dan semuanya ini boleh tapi bukan untuk siswa itu catatannya ya nah bahan acar mandiri boleh tapi bukan untuk siswa program aplikasi komuter bukan untuk siswa tapi untuk bidang pengawasan unit mesin konstruksi untuk masyarakat atau untuk pendidikan kira-kira itu karya inovatif yang bisa dibuat oleh pengawas kepala sekolah guru sama ya kecuali ini kecuali yang modul-modul ini ini untuk guru boleh untuk siswa tapi kalau pengawas nggak boleh kira-kira bedanya di situ dan ini tidak harus pengawas di bidang seni pengawas apa saja boleh membuat itu begitu Bapak Ibu sedikit tambahan dari saya terima kasih Prof ada yang mau bertanya Bapak Ibu ternyata pengawas lebih bebas ya Prof berinovasi ya silahkan Pak Dede untuk puisi menarik sekali karena saya latar belakangnya guru bahasa Indonesia insya Allah jadi termotivasi ini tapi yang mau saya tanyakan tentang modul ini ada syarat khusus dilegalisasi oleh siapa atau bagaimana untuk modul ya kalau puisi kan tadi dibukukan kemudian ada PSN ISBN untuk modul ini ISBN ya untuk modul mohon penjelasan modul bukan untuk siswa ya Pak kalau modul yang untuk siswa nggak ada jadi kalau pengen bikin modul itu model kepengawasan jadi ya biasa dicetak biasa nanti disahkan oleh korvas gitu oh dicetak disahkan ya model kepengawasan Pak jadi kalau modul-modul modul pelatihan ya modul-modul pelatihan ya harus dicetak modul pelatihan tidak harus disahkan siapa cukup disahkan oleh korvas oleh korvas saja ya makasih makasih sudah ditentukan kalau misalkan ini karya inovatif tapi dalam bentuk lain misalnya pantun ada beberapa pantun yang dibuat karena kebetulan daerah kami ini daerah pantun gitu ketika nanti karya pantun yang kita saya buat misalkan kemudian ada nggak berapa jumlahnya yang harus dibukukan begitu kalau seandainya seperti puisi 20 kalau misalnya kita buat pantun bagaimana itu Prof terima kasih Pantunnya juga minimal 8 baris Pak ya jadi pantunnya juga 2 baet minimal 8 baris jumlahnya sama Pak ya 1 pantun 1 pantun itu berarti isinya 8 baris Pak ya pantunnya kalau cuma 2 2 2 2 ya berarti ada 4 pantun itu baru 1 isinya gitu Pak ya kalau pantunnya kebetulan 4 4 4 ya berarti 8 itu 1 pantun 8 1 pantun 8 baris 1 pantun gitu Pak ngitungnya ya sama nanti 20 pantun sama angka kreditnya 2 40 pantun angka kreditnya 4 gitu ya Pak oke terima kasih prop oke daerah sana berpantun semuanya ya Pak Pak Dep iya baik dibikin dulu pantunnya satu Pak Pak Depri John bikin satu dulu pantunnya sekarang pantun untuk prop sama Bu Enda coba ya tidak di prop jangan nabung satu puisi atau satu pantun baik ini ada sudah termotivasi Pak Deddy untuk membuat puisi ya ngumpulin puisi ada lagi kalau tidak ada baik kita mungkin ada closing statement dari prop maupun dari Bu Endang silahkan Bu Bapak Ibu yang saya hormati terupanya waktu sudah hampir habis ya maka saya salut dan ini terima kasih Bapak Ibu masih sangat-sangat aktif dan ini kelihatannya tidak ada ngantuk ya semoga Bu Indra tidak ngantuk ya Bu India tetap semangat ya dan Bapak Ibu saya mohon maaf juga ini ke Bu yang dari Palembang tadi ini senior saya tadi temannya Bu Burini teman ya teman Burini kemudian kebetulan dari Palembang itu ada beberapa berkas yang terselip begitu nah maka tetap mohon motivasinya untuk semuanya dan Ibu masih tetap komitmen mengikuti dan kepada Bapak Ibu pengawas tetap semangat ikuti kegiatan-kegiatan di Apsi luar biasa Bapak Ibu besok pagi kelihatannya mengadakan webinar internasional ya ini dari Yunani yang luar biasa ya ini Bapak Ibu ingin ikut sebetulnya ya dan ini juga menjadi kekuatan untuk kita semua para pengawas biar lebih profesional dan lebih dihargai ya tidak dilihat sebelah mata semoga ya kita akan eksis Bapak Ibu tunjukkan prestasi-prestasi Bapak Ibu dan setelah mengumpulkan semua yang dilakukan kumpulkan untuk segera naik pangkat kalau yang sudah waktunya karena itu selamat berjuang pengawas mohon maaf terima kasih atensinya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Semua sehat walafiat Baik Baik Bapak Ibu terima kasih saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkembangan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu atensi Bapak Ibu semangat dari Bapak Ibu saya sangat berterima kasih dan sekali lagi bahwa masih banyak kekurangan tentu akan kita perbaiki terus bukan berarti saya GTK itu saya hanya bisa memberi masukan untuk di GTK sana saya selalu memberi masukan mudah-mudahan nanti ada manfaatnya masukan-masukan dari saya demi pengawas dan guru yang hebat-hebat ini semuanya mohon maaf sekali lagi atas kekurangan saya atas kata-kata saya atas tingkah laku saya mudah-mudahan ada manfaatnya diskusi kita malam ini terima kasih Bapak Ibu selamat istirahat Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih Prof dan Bu Endang atas pencerahan untuk kita semua semoga malam hari ini bermanfaat Bapak Ibu untuk menghantarkan kita menjadi pengawas yang lebih baik lagi. Materi sudah saya kirim juga Prof. Bu Endang di WhatsApp. Terima kasih, Bruce. Sudah saya kirimkan. Jangan lupa Bapak-Ibu untuk absen ya. Karena absen itu hanya berlaku setiap hari. Jadi kalau besok sudah tidak bisa lagi untuk absen malam hari ini. Mudah-mudahan Bapak-Ibu memahami semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Sekali lagi saya mohon maaf jika dalam kata kurang berkenal. Terima kasih Bapak-Ibu. Marilah kita tutup dan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau berfoto tidak? Jara prop. Berfoto tidak dengan prop. Sama-sama. Dan ilmunya. Terima kasih ya. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.